Di luar Blackwater, kesibukan aktivitas yang berasal dari dalam Blackwater secara alami menyebar ke luar. Orang yang tak terhitung jumlahnya menatap tercengang pada vegetasi yang tumbuh dari tanah yang dulunya tak bernyawa. Beberapa anakan bahkan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebuah hutan besar segera muncul di dunia yang dulunya sunyi dan mati. Sungai membelah daratan yang luas seperti sutra putih. Semuanya sekarang penuh dengan kehidupan. Penduduk Blackwater yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kondisi kesurupan seolah-olah mereka sedang bermimpi. Namun, saat Genesis Key semakin kuat dan kuat, mereka akhirnya tersentak kaget karena mereka telah merasakan Genesis Key yang telah mandek selama bertahun-tahun di tubuh mereka mulai meningkat. Akibatnya, semua orang menjadi gila. Di masa lalu, Genesis Key of Blackwater tipis dan lemah karena tanahnya mati. Itu membuat tempat itu menjadi lokasi yang sangat tidak populer sehingga tak seorang pun akan tinggal jika mereka punya pilihan. Tapi sekarang, tanah keputusasaan yang sama itu berkembang menjadi apa yang hanya bisa digambarkan sebagai tanah yang diberkati. Perubahan pada Blackwater membuat banyak orang bingung. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, saat mereka merayakan karena perubahan, udara di atas Blackwater berguncang dengan keras. Yang terjadi selanjutnya adalah ruang yang terkoyak saat beberapa siluet yang mengeluarkan aura mengesankan muncul. Ketika sosok yang mencekik ini muncul, setiap individu di Blackwater merasa seolah-olah jiwa mereka telah membeku, sehingga tidak mungkin untuk bergerak. Orang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana tokoh-tokoh ini hanya membutuhkan satu pemikiran untuk memusnahkan semua orang di Blackwater. Untungnya, mereka sekecil dan tidak penting seperti semut di mata para tokoh kuat itu. Tanpa melirik mereka, sosok itu langsung menuju ke kedalaman Blackwater. Dunia terasa seperti gemetar karena semakin banyak sosok muncul. Penduduk Blackwater berlutut, gemetar, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah sekian lama, aura yang menakutkan dan mengesankan akhirnya memudar. Baru pada saat itulah mereka berani mengintip ke kejauhan sebelum saling menatap dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di kedalaman Blackwater karena tidak ada yang pernah berkelana sedalam ini dan bertanya-tanya apa yang bisa menarik begitu banyak ahli yang menakutkan. Jauh di dalam Blackwater, di atas kolam petir, ruang bergetar karena robek terbuka oleh kekuatan yang menakutkan sebelum selusin siluet keluar dari air mata. Orang yang memimpin mereka adalah penguasa Istana Seng Yuan dari Istana Suci. Mata peraknya mengamati sekeliling sebelum akhirnya mengunci ke kolam petir di bawah. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya, tidak disangka itu adalah tanah berdosa di masa lalu. Haha, menarik sekali. Tempat ini pernah dihancurkan oleh Ras Suci. Siapa sangka bahwa Chang Suan akan menyembunyikan kep Chang Suan Sein di sini? Sayangnya, tipu daya Anda berakhir sia-sia. Saatnya perangko Chang Suan Sein mendapatkan majikan baru. Namun, begitu suaranya jatuh, ruang di dekatnya terbuka sekali lagi. Tekanan Genesis Ki yang mengerikan menyelimuti area itu saat suara dingin terdengar, Seng Yuan, saya khawatir Anda tidak layak mendapatkan kep Chang Suan Sein. Kepala Istana Seng Yuan tersenyum, sepertinya sekte Chang Suan telah tiba. Master Sekte King yang berdiri tegak di udara dengan Master Puncak Lianyi dan yang lainnya di belakangnya. Kejadian mengerikan Ki menyapu keluar, begitu terkonsentrasi sehingga membentuk lapisan awan tak berujung yang menutupi langit seolah siap untuk menghancurkan dunia. Haha, sepertinya di sini sangat hidup. Pada saat ini, ruang terkoyak lagi saat sosok tua yang agak bengkok perlahan berjalan keluar. Ketika dia muncul, teriakan pedang sepertinya bergema di seluruh tempat. Itu adalah pria tua dengan pakaian sederhana. Dia tampak tua dan sedikit bungku, tetapi hanya berdiri di sana membuatnya tampak seperti pedang suci kuno yang cukup kuat untuk membunuh para dewa. Orang tua itu diikuti oleh sekelompok sosok yang memancarkan aura mengerikan yang serupa. Tuan Lembah Yin Xiao, yang pernah ditemui Zhou Yuan sebelumnya, juga berdiri di antara mereka. Itu adalah Sekte Pencari Pedang. Pedang Surgawi berdaulat. Perhatian Master Sekte King yang beralih ke sosok tua itu. Penguasa Pedang Surga adalah Master Sekte dari Sekte Pencari Pedang dan juga dari generasi yang sama dengan Patriark Chang Suan. Status dan pengalamannya tak tertandingi, tetapi seringkali dalam kultifasi terpencil. Tidak ada yang mengira dia akan muncul ketika Cap Chang Suan Sein muncul. Tak lama setelah munculnya Sekte Pencari Pedang, ruang mulai bergetar hebat saat gelombang sosok menakutkan terus bermunculan. Saya tidak pernah menyangka akan melihat hari ketika perangko Chang Suan Sein muncul kembali. Seorang raksasa melangkah keluar dari ruang yang gemetar. Tubuh raksasa itu sepertinya bertuliskan pola kuno. Ketika dia muncul, bahkan ruang itu sendiri mulai runtuh di sekitarnya seolah-olah tidak mampu menahan berat badannya. Itu adalah tanda kultifasi eksternal seseorang mencapai tingkat yang tak terlukiskan yang bisa dikatakan benar-benar tidak bisa dihancurkan. Suaranya lebih keras dari guntur, menyebabkan bumi retak. Raksasa itu sepertinya memperhatikan langit yang runtuh dan mendarat di sekitarnya. Tubuhnya yang besar dengan cepat mulai menyusut, berubah menjadi pria parubaya tanpa penutup dada setelah beberapa detik. Dia memiliki wajah yang sederhana dan jujur, seperti seorang petani, dan tubuhnya dihiasi dengan pola kuno. Yang Mulia Gu Jing dari Balai Penundukan Naga Laut Utara. Dan setelah kemunculan yang Mulia Gu Jing, aroma langka memenuhi udara. Teratai Raksasa perlahan muncul dan mekar. Di dalam teratai ada seorang wanita cantik bertelanjang kaki dengan gaun warna-warni. Kecantikan dan keanggunannya tak tertandingi. Kepala Istana-Istana 100 Bunga Peri, San King Zi. Kabut Hitam menakutkan yang tak berujung menyembur di dekat teratai Raksasa. Kabut Hitam bergulung di udara saat suara melengking terdengar, He hei, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, tapi Tuan Istana San masih secantik sebelumnya. Anda benar-benar pantas mendapatkan gelar Anda sebagai kecantikan nomor satu di surga Changsuan. Sosok berjubah hitam perlahan bangkit dari kabut hitam menampakkan lemak pucat. Dia dengan santai menangkap roh dari kabut hitam, dimasukkan ke dalam mulutnya dan menelan. Matanya berkedip dengan cahaya hijau yang menakutkan saat mereka mengamati penguasa Istana dari Istana 100 Bunga Peri. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Hantu Surgawi, Iblis Luo. Keenam Sekte Utama Changsuan Heaven telah muncul. Selain itu, banyak siluet tiba satu demi satu agak jauh. Semuanya memancarkan aura yang kuat dan kemungkinan besar adalah pakar atau penguasa teratas di domain mereka sendiri. Namun, mereka hanya bisa menonton dari pinggir untuk saat ini. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% ahli top Changsuan Heaven telah muncul di kedalaman Blackwater. Mata kepala Istana Seng Yuan menyapu banyak ahli yang berkumpul dengan senyuman saat dia tanpa tergesa-gesa berkata, Surga Changsuan belum semarak sejak pertempuran antara Istana Suci dan Changsuan saat itu. Karena semua orang telah datang ke sini, kurasa kalian semua juga telah merasakan fluktuasi energi dari kep Changsuan Sein. Haha, karena kita semua diperhitungkan, mari kita biarkan Sein stem muncul dengan sendirinya. Saat suaranya jatuh, tangannya mengulurkan tangan ke arah kolam petir di bawah dan tiba-tiba mengepal. Boom! Boom! Kolam petir tiba-tiba bergetar hebat sebelum pecah. Sepersekian detik kemudian, ruang tersembunyi di suatu tempat di dalam kolam juga perlahan terbuka. Semua mata segera melihat ke atas. Di saat berikutnya, suasana tampak memadat. Wajah semua orang, bahkan penguasa Istana Seng Yuan, membeku. Karena mereka telah melihat sosok muda di ruang misterius yang berisi kep Changsuan Sein. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung, menemui tatapan mereka. Apakah kep Changsuan Sein sudah diambil? Di domain misterius, Zhou Yuan, yang tangannya masih di Changsuan Sein stem, mengangkat kepalanya untuk melihat ruang di atasnya yang terbuka. Melalui celah itu, dia melihat banyak sosok legendaris di atas kolam petir. Sosok-sosok kuat ini memancarkan gelombang energi yang sangat besar yang cukup untuk membuat dunia bergetar. Zhou Yuan tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pada saat itu, mata mereka semua tertuju kepadanya dan terlihat jelas bahwa mereka semua bingung melihatnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai sekte selama bertahun-tahun untuk menemukan perangko Changsuan Sein yang disembunyikan oleh Patriark Changsuan untuk menjadi tuan baru surga Changsuan. Dengan kep Changsuan Sein sekarang terungkap ke dunia. Para ahli top telah berlomba ke lokasinya segera, berharap menjadi yang pertama melihat kep Changsuan Sein. Siapa yang menyangka bahwa orang lain akan datang selangkah lebih awal? Haha, saya bertanya-tanya siapa yang bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu? Ternyata menjadi anggota sekte Changsuan. Tuan Istana Seng Yuan tersenyum sambil menatap Zhou Yuan. Mengingat statusnya, dia seharusnya tidak mengenali murid sekte Changsuan belaka, tetapi pertempuran antara Zhou Yuan dan Wu Huang telah menarik perhatian seluruh benua Seng Tzu. Karena itu, dia secara alami mengingat wajah Zhou Yuan. Tampaknya sekte Changsuan Anda benar-benar diberkati oleh surga. Kepala Istana Seng Yuan bergaris bawah dengan merenung. Mata yang lain akan melintas dalam pikiran. Sejujurnya mereka cukup senang dengan situasi saat ini di surga Changsuan. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin tuan surga di atas mereka, tetapi tentu saja, itu dapat diterima jika mereka bisa menjadi tuan surga. Master Sekte Qingyang, Master Puncak Lianyi dan yang lainnya agak terkejut melihat Zhou Yuan. Mereka jelas tidak mengira dia akan muncul di sini. Orang tua Bai Mei tidak bisa membantu tetapi bergaris bawah, anak ini cukup beruntung. Bahkan Kepala Istana Seng Yuan gagal menemukan stempel Changsuan Sein, namun telah ditemukan oleh Zhou Yuan, seorang ahli tempat tinggal di Find. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Alis Master Puncak Lingjun berkerut, sayangnya, terlalu banyak keberuntungan belum tentu merupakan hal yang baik. Dalam situasi ini, Zhou Yuan mirip dengan tikus kecil di antara sekelompok singa dan harimau. Bahkan perubahan sekecil apapun kemungkinan besar akan membuatnya sekarat. Zhou Yuan adalah murid dari Sekte Changsuan. Kami akan melindunginya jika ada bahaya, kata Master Sekte Qingyang. Satu serangan dari salah satu pembangkit tenaga listrik yang ada tidak akan langsung membunuh Zhou Yuan. Untungnya, dia mendapat dukungan dari Sekte Changsuan, yang berarti tidak ada orang di sini yang akan membunuhnya tanpa pandang bulu. Master Puncak Lianyi dan yang lainnya mengangguk. Zhou Yuan memang murid dari Sekte Changsuan. Itu akan merusak reputasi Sekte jika mereka membiarkannya dibunuh. Syukurlah bagi mereka, para ahli yang hadir tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh fakta bahwa Zhou Yuan adalah orang pertama yang menyentuh Kep Changsuan Sein. Mereka jelas tidak khawatir bahwa dia akan mengambil Kep Changsuan Sein di depan mereka. Karena Zhou Yuan terlalu lemah. Tidak sembarang orang bisa mengambil benda suci tertinggi seperti Kep Changsuan Sein. Oleh karena itu, setelah beberapa saat keheranan, para pembangkit tenaga listrik yang hadir menarik kembali pandangan mereka dari Zhou Yuan. Orang-orang yang dapat menentukan pemilik akhir dari Changsuan Sein Stem bukanlah murid panggung Divine Dwelling kecil, tetapi eksistensi teratas dari Changsuan Heaven. Jadi bagaimana jika Zhou Yuan adalah orang pertama yang datang dan menyentuh Kep Changsuan Sein? Tuan Istana Seng Yuan juga tidak membuang waktu untuk murid yang tidak penting. Matanya menyapu tempat itu sambil tersenyum, semuanya, kita semua tahu bahwa surga Changsuan kita berada di peringkat terakhir di antara sembilan surga di dunia Tianyuan. Pada akhirnya, itu karena Stempel Changsuan Sein telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan kami tidak memiliki tuan surga. Sekarang setelah Kep Changsuan Sein akhirnya muncul, mungkin itu adalah kehendak surga untuk surga Changsuan kita mendapatkan Master Surga baru. Suaranya terdengar tapi disambut dengan keheningan. Tidak ada yang menjawab, semua mata berkedip-kedip dalam pikiran sementara atmosfer tampak mengeras. Lama kemudian sebelum Master Sekte King yang dengan acuh tak acuh berkata, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda harus menjadi guru surga yang baru? Mata perak kepala Istana Seng Yuan bersinar dengan ekspresi misterius dan tidak berperasaan. Sudut bibirnya melengkung dalam senyuman saat dia menjawab, Patriar Changsuan menekan seluruh surga Changsuan saat itu dan sangat kuat, tetapi pada akhirnya dibunuh oleh Istana Suci Ku. Faktanya, ini adalah pencapaian terbesar Istana Suci saya. Mata Master Sekte King yang langsung menjadi dingin. Seekor anjing ras suci berani mencari posisi tuan surga. Kamu pikir orang-orang Changsuan Heaven akan mengikuti langkahmu untuk menjadi anjing ras suci? Suara sedingin es yang dipenuhi dengan kebencian terdengar dari belakang Master Sekte King Yang. Mata indah Master Puncak Lianyi praktis menjadi lubang membosankan di Master Istana Seng Yuan, mata yang dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan. Kata-katanya tanpa ampun dan sangat kejam. Seng Yuan menyipitkan matanya. Meskipun Istana Suci saya telah meminjam kekuatan ras suci, kami bukanlah anjing mereka. Dia memandang Master Puncak Lianyi saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek, kata-kata pecundang adalah yang paling konyol. Tampaknya Patriark Changsuan tidak mengajarimu dengan baik. Boom! Boom! Mata Master Puncak Lianyi memerah saat Genesis Qi yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Sebuah domain hukum tersebar dengan dia sebagai pusatnya, sementara Genesis Qi dengan panik berkumpul dan berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara bintang-bintang, kekuatan domain hukum bersinar seterang berlian. Boom! Boom! Bintang-bintang lau domain melesat maju, langsung menuju Master Istana Seng Yuan dengan kekuatan penghancur. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kekuatan seperti itu dan itu cukup untuk menghancurkan tanah di sekitarnya. Anda hanya berada di tahap sumber baru lahir. Meskipun Anda telah menyentuh tahap domain hukum dan mendirikan domain hukum kecil, di mana Anda menemukan keberanian untuk menunjukkan ini kepada semua orang. Mata Perak Tuan Istana Seng Yuan berkedip-kedip karena mengejek saat dia menyaksikan bintang Genesis Qi jatuh dari langit. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dunia seolah membeku pada saat itu. Bintang-bintang jatuh berubah arah dan meraung menuju Master Puncak Lianyi dengan kekuatan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Master Sekte King yang dengan dingin mendengus. Dengan gelombang jubahnya, ruang itu langsung terbuka, menciptakan celah spasial yang menelan semua bintang. Dia menoleh ke Master Puncak Lianyi dan mengingatkannya, jangan gegabuh. Mata merah tua Master Puncak Lianyi memancarkan niat membunuh saat dia memelototi Seng Yuan. Para ahli lainnya tidak berusaha untuk terlibat, karena mereka tahu bahwa ini adalah masalah antara Istana Suci dan Sekte Changsuan. Senyuman merenung muncul di bibir Master Istana Seng Yuan ketika dia melihat raut wajah Master Puncak Lianyi, sepertinya Master Puncak Lianyi benar-benar membenciku. Guru Puncak Lianyi mendesis, kamu membunuh tuanku, dan aku tidak akan beristirahat sampai kamu dimakamkan. Tuan Istana Seng Yuan terkekeh. Master Puncak Lianyi, Patriar Changsuan adalah ahli tingkat saint yang memiliki stempel Changsuan saint. Di surga Changsuan, tidak akan mudah untuk mengalahkannya bahkan jika dia disergap dan dikelilingi oleh ras suci. Semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Tuan Istana Seng Yuan tiba-tiba mengungkit masalah ini. Untuk benar-benar membunuhnya, seseorang harus membuatnya kehilangan kendali atas kep Changsuan saint, sehingga dia kehilangan posisi Tuan Surga untuk sementara. Saat itu juga, Anda akan dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Wajah Master Puncak Lianyi perlahan memucat. Master Puncak Lianyi, apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan di masa lalu? Master Istana Seng Yuan memiringkan kepalanya dan menatap Master Puncak Lianyi. Semua mata beralih ke Master Puncak Lianyi, termasuk Master Sekte Qingyang. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kebingungan. Tawa dingin Tuan Istana Seng Yuan terus terdengar seperti guntur yang bergemuruh, membuat banyak orang tercengang. Jika Anda tidak merusak kep Changsuan saint, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Patriark Changsuan akan dikelilingi oleh Ras Suci dan dibunuh? Jadi mengapa kamu membenciku, pelaku terbesar di balik kematian Patriark Changsuan adalah kamu, Liu Lianyi? Di domain misterius, mata Zhou Yuan juga melebar saat dia menatap Master Puncak Lianyi dengan kaget dan tidak percaya. Mungkinkah dia tahilalat di Sekte Changsuan? Suara kepala Istana Seng Yuan terus bergema di seluruh tempat. Para ahli dari berbagai vaksi tercengang dengan apa yang dia katakan. Tidak ada yang mengharapkan Master Istana Seng Yuan untuk mengungkapkan rahasia yang mengguncang bumi. Alasan mengapa Patriark Changsuan binasa adalah karena Liu Lianyi telah merusak kep Changsuan saint. Master Sekte Qingyang, orang tua Bai Mei dan yang lainnya menatap Liu Lianyi dengan tidak percaya. Di antara murid-murid Patriark, Liu Lianyi adalah adik perempuan bungsu yang paling dicintai semua orang, dan Patriark Changsuan sangat menyayanginya. Liu Lianyi juga menyukai Patriark Changsuan. Ketika Patriark Changsuan meninggal, dia kemungkinan besar akan menyerbu ke Istana Suci dan bertempur sampai mati jika Master Sekte Qingyang dan yang lainnya tidak menghentikannya. Jadi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Master Istana Seng Yuan, reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Tapi ketika mereka menyadari ekspresi pucat-pucat di wajah Master Puncak Lianyi, hati mereka mulai tenggelam tak terkendali. Wajah Master Puncak Lianyi sangat pucat, dan tubuh anggunnya bergetar hebat. Setelah beberapa lama, dia bergumam, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak merusak kep Changsuan saint. Master Sekte Qingyang sudah mulai curiga ketika Patriark Changsuan tewas karena dia memahami kekuatan yang terakhir dengan sangat baik. Selain itu, dengan kekuatan kep Changsuan saint, mustahil baginya untuk mati di surga Changsuan bahkan jika dia disatukan oleh para ahli dari Ras Suci. Pasti ada alasan untuk ini. Tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Master Puncak Lianyi. Guru Puncak Lianyi tersenyum sedih, Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti Tuan, saya hanya, saya hanya mengukir Rune Divine pikiran jernih pada kep Changsuan saint. Itu tidak akan menyakitinya, tapi akan melemahkan pengaruh stempel Changsuan saint pada Guru. Ekspresi Master Sekte Qingyang tiba-tiba berubah. Menekan amarahnya, dia berteriak, Kebodohan mutlak, mengapa kamu melakukan itu? Guru Puncak Lianyi mengepalkan tangannya saat dia berkata dengan suara gemetar, Saya menemukan dari sebuah buku kuno bahwa mereka yang memegang Changsuan saint stem dan benda suci tertinggi serupa lainnya akan meninggalkan ketujuh emosi dan memutuskan enam keinginan, Saya, Saya. Master Sekte Qingyang, Pak Tua Bai Mei, Master Hong Yapik dan yang lainnya semua terdiam saat mereka melihat Master Puncak Lianyi dengan ekspresi rumit. Liu Lianyi adalah adik perempuan junior mereka dan pada dasarnya mereka melihatnya tumbuh dewasa. Karena tahun-tahun yang mereka habiskan bersama, mereka secara alami menyadari simpul di hatinya. Bertahun-tahun yang lalu, Liu Lianyi telah jatuh cinta dengan tuannya, dan mungkin dia kemudian menyadarinya. Dia tidak lagi mengizinkan Liu Lianyi untuk tinggal di sisinya dan sering mengirimnya pergi untuk pelatihan. Liu Lianyi juga memahami makna dibalik tindakan Patriarch Changsuan tetapi dia secara alami tidak ingin menyerah. Dia telah membaca tentang pengaruh perangkau Changsuan saint dari teks-teks kuno, dan merasa bahwa alasan Patriarch Changsuan memperlakukannya dengan dingin adalah karena stempel Changsuan saint. Hal ini membawanya untuk mengukir, Clear Mind Divine Rune, pada Cap Changsuan saint, berharap untuk melindungi Master Chang Yuan dari pengaruh Cap Changsuan saint. Alis Master Sekte Qingyang dirajut menjadi satu. Tapi stempel Changsuan saint selalu bersama guru, bagaimana kamu bisa mendekatinya? Liu Lianyi mengatukkan giginya, saya mencurinya ketika tuan berada dalam kultifasi terpencil. Orang tua Bai Mei menggelengkan kepalanya sambil berkata, omong kosong, bahkan jika guru pergi ke kultifasi terpencil, Cap Changsuan saint masih akan berada di bawah perlindungan sebuah batas. Bahkan kami para murid tidak bisa mendekati batas ini, kecuali dia berhenti tiba-tiba, dan semua orang, termasuk Master Sekte Qingyang, perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah Master Puncak Lingjun, yang telah diam selama ini. Saat itu, hanya Lingjun, yang merupakan pelayan pribadi majikan mereka, yang bisa masuk dan keluar dari perbatasan. Master Sekte Qingyang menarik nafas dalam dan perlahan bertanya, Lingjun, apakah kamu melakukannya? Wajah tampan Master Puncak Lingjun menegang. Dia tidak menyangkal dan langsung mengakui, masalah ini karena saya, saya bersedia menerima hukuman. Kau mengeluarkan perang Ko Changsuan saint dari perbatasan karena adik perempuan junior menyuruhmu. Master Puncak Hongya dengan dingin mendengus. Master Puncak Lingjun tidak menanggapi dan malah menutup matanya. Ketika dia masih sangat muda, dia telah mengembara dengan putus asa dan hampir mati kelaparan. Saat itulah seorang gadis kecil dengan gaun warna-warni telah berjongkok dan menggendongnya ke atas gunung dan memohon kepada tuan mereka untuk menerimanya sebagai seorang pelayan. Tuan itu enggan, dan menyuruhnya turun gunung setelah dia mengisi perutnya. Dia tidak ingin pergi, bukan karena dia ingin mencapai hal-hal besar, tetapi karena gadis kecil berbaju warna-warni itu adalah satu-satunya perasaan hangat yang dia rasakan di hatinya selama bertahun-tahun. Karena itu, dia berlutut di dasar gunung selama sebulan penuh. Meskipun gadis kecil itu diam-diam memberinya makanan, dia hampir mati kelaparan. Akhirnya, Sang Patriar menerimanya sebagai pelayan pribadi. Itu adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya, karena itu berarti bahwa sejak saat itu, dia akan dapat melihat gadis dengan gaun warna-warni. Gadis kecil di masa lalu tentu saja adalah Master Puncak Lianyi saat ini. Jadi, ketika Liu Lianyi memintanya untuk membantu melepaskan stempel Chang Suan Sen, dia tidak ragu sama sekali, bahkan jika dia sudah memahami perasaannya saat itu. Tapi dia tidak ingin melihat wajah kecewa istrinya. Dia tidak mengungkap rahasia ini selama bertahun-tahun, tetapi Liu Lianyi tampaknya telah menyadari sesuatu setelah kematian Patriar Chang Suan. Dia mulai menjadi semakin ekstrim, dan bahkan tampak menjadi agak marah padanya. Mungkin, dia marah pada kebodohannya karena tidak menghentikannya saat itu. Akibatnya, dia selalu bersikap sangat dingin terhadapnya selama bertahun-tahun. Tapi hati Ling Jun hanya semakin sakit, karena dia tahu betapa menyesalnya Liu Lianyi. Dia tahu bahwa dia bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk membunuh Tuan Istana Seng Yuan. Dia telah kehilangan keinginan untuk hidup. Melihat Master Puncak yang pendiam Ling Jun dan Liu Lianyi, Master Sekte King yang hanya bisa memarahi dengan gigi terkatuk, kalian berdua benar-benar bodoh. Kedua orang bodoh ini bahkan memiliki keberanian untuk merusak Cap Chang Suan Sen. Mereka juga menjadi percikan yang menyebabkan kematian Patriar Chang Suan. Orang tua Bai Mei tiba-tiba berkata, tapi meskipun rune suci pikiran jernih adalah rune genesis yang sangat kuno, seharusnya tidak banyak berdampak pada Cap Chang Suan Sen. Master Sekte King yang menyipitkan matanya saat dia berbalik ke arah Master Istana Seng Yuan. Kepala Istana Seng Yuan menyeringai, itu benar, meskipun hampir persis sama, itu bukanlah rune divine pikiran jernih. Liu Lianyi tercengang. Pada saat berikutnya, mata merahnya tertuju pada Master Istana Seng Yuan, suaranya yang bergetar dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sudah kuduga, semuanya adalah bagian dari plotmu. Mata Master Sekte King yang juga menjadi semakin ganas, untuk mengelabui adik perempuan junior saya untuk mencari rumah kitab tersembunyi dari Sekte Chang Suan, dan untuk membimbingnya menemukan rune divine pikiran jernih. Mereka tahu bahwa hanya adik perempuan kecil yang bisa meminta Ling Jun untuk menemukan kesempatan untuk mengambil Cap Chang Suan Sen. Tampaknya Anda mengenal Sekte Chang Suan Saya terlalu baik, atau, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada tahi lalat di Sekte Chang Suan Saya. Ketika suara rendahnya masih terdengar, dan tidak ada yang pulih dari keterkejutannya, sebuah tangan keriput diam-diam meluncur di udara. Kekuatan destruktif diseduh di sekitar telapak tangan. Itu melayang ke punggung orang tua Bai Mei. Namun, tepat saat telapak tangan yang keriput hendak menyerang, sebuah tangan muncul entah dari mana dan meraih pergelangan tangannya. Ruang beriak saat sosok tua membungkuk muncul di samping lelaki tua Bai Mei. Itu Suan tua, matanya yang keruh menatap lurus ke depan, wajahnya yang keriput dipenuhi dengan niat membunuh. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Itu memang kamu, Lei Jun. Di atas Blackwater, para ahli dari berbagai sekte menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Siapa yang mengira bahwa sebelum banyak sekte bahkan dapat mulai bersaing untuk Cap Chang Suan Sen, sekte Chang Suan sudah akan menampilkan pertunjukan yang mendebarkan. Naik turunnya cerita yang dramatis bahkan membuat banyak ahli yang hadir tegang mengantisipasi. Namun, beberapa orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Master Istana Sen Yuan yang sedang tersenyum. Tampaknya jatuhnya Patriark Chang Suan adalah rencana mulus yang diatur oleh Istana Suci. Di domain misterius, wajah Zhou Yuan juga meregang ejekan. Pergantian peristiwa yang drastis juga sangat memengaruhinya. Beberapa saat yang lalu, dia hampir percaya bahwa kematian Patriark Chang Suan terhubung dengan Master Puncak Lianyi, tetapi sekarang, tampaknya Master Puncak Lianyi dan Ling Jun hanya digunakan. Orang yang menarik senar secara diam-diam adalah Master Puncak Lei Jun. Zhou Yuan menelan seteguk air liur. Master Puncak Lei Jun menempati posisi Master Puncak dalam Sekte Chang Suan, tetapi memiliki kehadiran terlemah di antara para Master Puncak. Faktanya, Zhou Yuan hampir tidak memiliki kontak dengannya sejak bergabung dengan Sekte Chang Suan. Dari apa yang bisa diingat Zhou Yuan tentang dirinya, Guru Puncak Lei Jun adalah kepala hukuman yang tidak pernah tersenyum di Sekte yang dihormati dan ditakuti oleh banyak murid. Master Puncak Lei Jun selalu mempertahankan netralitas dalam banyak urusan Sekte. Intinya, dia adalah anggota senior Sekte berpangkat tinggi. Master Sekte Qing yang bahkan akan meminta nasihat darinya pada waktu-waktu tertentu. Siapa yang bisa mengira bahwa individu yang sama ini yang tampaknya hampir tidak memiliki kehadiran sama sekali akan menjadi pelakunya yang telah mendorong Patriark Chang Suan sampai kematiannya. Zhou Yuan bukan satu-satunya yang tidak percaya, bahkan Master Puncak Lianyi dan yang lainnya semua menatap Master Puncak Lei Jun dalam kemarahan dan kebingungan. Master Sekte Qing yang memelototi Master Puncak Lei Jun, yang upaya awalnya untuk menyerang orang tua Bai Mei telah digagalkan oleh Suan Tua dan bertanya, Bukankah rumah tersembunyi kitab suci dikelola oleh paman Guru Lei Jun saat itu? Hanya kamu yang bertanggung jawab atas hidden scripturis house yang dapat membimbing adik perempuan kecil untuk melihat apa yang kamu ingin dia lihat, bahkan tanpa dia sadari. Kamu, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apakah Tuan pernah memperlakukanmu dengan buruk? Wajah Master Puncak Lei Jun tetap tanpa ekspresi di bawah tatapan marah mereka. Dia melirik Suan Tua dan tersenyum tipis. Chang Suan sangat baik padaku. Tapi, saya tidak senang. Master Puncak Lei Jun mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Beberapa waktu kemudian sebelum dia melanjutkan dengan suara acuh-ta'acuh, Chang Suan dan saya sudah saling kenal sejak kami masih muda. Tetapi Anda semua mungkin tidak pernah tahu bahwa saya adalah jenius di mata semua orang pada awalnya, sementara Chang Suan hanyalah karakter pendukung di latar belakang. Dia melihat saya sebagai kakak laki-laki dan menghormati saya. Sebaliknya, saya melindunginya dan terkadang memberinya sumber daya kultifasi. Tapi kemudian, semuanya mulai berubah. Dia berangsur-angsur tumbuh dan akhirnya berkembang, mengungkapkan kecemerlangannya yang mempesona saat dia menjadi ahli top dunia. Saat itu, saya jauh di belakangnya, dan hanya bisa melihat punggungnya dari kejauhan. Tidak ada yang mengingat saya lagi, dan bahkan akan tertawa dan mengejek saya. Seseorang sepertimu memenuhi syarat untuk menjadi kakak laki-lakinya. Kemudian, dia mendirikan Sekte Chang Suan, dan abisal, jurang pemisah yang sangat besar di antara kami semakin lebar. Tapi dia mengundang saya ke Sekte Chang Suan dan dengan demikian saya menjadi Master Puncak Lei Jun. Tapi di dalam Sekte Chang Suan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kecemerlangannya yang mempesona. Seluruh dunia akan selalu memandangnya dengan hormat, sama seperti dia pernah menatapku sebelumnya. Tapi sekarang, aku telah menjadi dia di masa lalu. Semua orang berkata bahwa saya tidak akan menjadi Master Puncak dari Sekte Chang Suan jika bukan karena kebaikannya. Aku juga berusaha keras untuk membuktikan diriku, tapi, dia terlalu mempesona. Saya kehilangan harapan, karena saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Saya mulai berpikir bahwa dia adalah matahari yang terik, sedangkan saya adalah bintang yang tidak dapat dilihat di bawah kecerahannya. Saya ingin dunia mengenal saya, dan mungkin itu hanya akan terjadi saat matahari terbenam. Semua orang memandang Lei Jun dengan tatapan yang rumit. Mereka juga ingat ketika orang itu telah menaklukkan seluruh surga Chang Suan. Setiap orang dari generasi itu hanya bisa menyusut kembali di bawah cahaya maha kuasa. Mereka akhirnya menerimanya, tetapi orang yang pernah menyinari Chang Suan tidak dapat menerima perbedaan besar di antara mereka. Mungkin, semakin baik Chang Suan memperlakukannya, semakin dia merasa malu di lubuk hatinya. Dan secara bertahap itu berubah menjadi obsesi yang tidak sehat. Lei Jun jelas adalah orang yang sangat berprasangka buruk. Dia hanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Tangan tua Suan yang keriput dengan erat mencengkeram pergelangan Tangan Lei Jun seperti cakar elang saat dia mendesis dengan suara serak, ini alasanmu. Berapa banyak bantuan yang diberikan guru saat Anda datang ke Sekte Chang Suan? Berapa banyak bimbingan yang kamu terima darinya? Petik 2. Jika bukan karena Tuan, apakah Anda akan berada di tempat Anda sekarang? Lei Jun tersenyum, lihat, bahkan kamu berpikir bahwa aku bukan apa-apa tanpa Chang Suan. Dia menghela nafas, bukan itu yang aku inginkan, jadi ketika Seng Yuan diam-diam menghubungiku, aku berjanji untuk bekerja sama dengannya karena aku merasa ini juga saatnya matahari yang terik untuk terbenam. Saya akan membuktikan kepada dunia bahwa saya bisa menjadi lebih mempesona tanpa dia. Anda mengkhianati Sekte Anda dan meludahi wajah dermawan Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat mempesona sekarang? Oud Suan bergemuruh. Semburan Genesis Ki yang menakutkan meletus dari tubuhnya saat dia meluncurkan telapak tangannya, menyebabkan ruang hancur. Lei Jun melirik sekilas ketidakpedulian pada serangan telapak tangan Suan yang menakutkan. Pada saat berikutnya, domain hukum besar muncul dari tubuhnya. Telapak tangan Oud Suan menghantam domain hukum, menyebabkannya bergetar hebat tetapi serangannya akhirnya gagal untuk menghancurkan domain hukum. Kamu telah mencapai tahap domain hukum. Mata Oud Suan serius saat dia menatap Lei Jun. Orang tua Bai Mei, Master Puncak Hongya dan ekspresi orang lain berubah secara drastis. Dalam Sekte Chang Suan, hanya Master Sekte Qingyang yang benar-benar melangkah ke tahap domain hukum, sementara sisanya berada di puncak tahap sumber baru lahir. Meskipun mereka sudah mulai menyentuh kekuatan domain hukum, mereka masih belum sepenuhnya mengambil langkah penting itu. Siapa sangka bahwa Lei Jun akan menjadi yang pertama di antara mereka yang memasuki tahap domain hukum tanpa ada yang tahu. Rahasia ini tersembunyi terlalu dalam. Lei Jun tersenyum tipis, aku melangkah ke tahap domain hukum ketika Chang Suan meninggal, yang membuktikan bahwa aku benar. Tanpa Chang Suan, dunia tidak akan mengenalku sebagai Master Puncak Lei Jun, tapi… Jiang Lei Jun, mata Master Sekte Qingyang menjadi sangat dingin. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan domain hukum. Sekte Chang Suan telah menjadi bahan tertawaan, tetapi tidak peduli apa, Lei Jun telah mengkhianati Sekte Chang Suan dan harus dihukum. Namun, sama seperti Master Sekte Qingyang bermaksud untuk mengambil tindakan, gelombang tekanan opresif yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Mata perak kepala Istana Seng Yuan tertuju pada Master Sekte Qingyang dengan senyum terpampang di wajahnya. Dia jelas tidak akan duduk dan menonton Master Sekte Qingyang dan yang lainnya berurusan dengan Lei Jun. Bagaimanapun, Sekte Chang Suan akan tetap cukup sibuk dengan urusan mereka sendiri selama Lei Jun masih ada. Kimyang, ini adalah masalah Sekte Chang Suan, mengapa menyebabkan keributan di sini? Juga, ada hal yang lebih penting sekarang. Mata perak Master Istana Seng Yuan menoleh ke arah Chang Suan Saint Stem dengan ekspresi yang tak terduga saat suaranya bergema di seluruh area. Dengan hadirnya semua orang, ini saat yang tepat untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan tentang perangkau Chang Suan Saint. Benarkan, ketika suara Seng Yuan terdengar lagi, suasana di bagian dunia ini menjadi sedikit aneh. Mata semua orang berkedip dalam pikiran. Istana Suci saat ini adalah Sekte paling kuat di surga Chang Suan, dengan Sekte Chang Suan sedikit di belakang mereka. Ada permusuhan yang sangat dalam antara kedua faksi dan mereka pasti akan bentrok setiap kali mereka bertemu. Dengan demikian, para ahli lainnya bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Tidak ada yang menyangka Seng Yuan tiba-tiba membuang rahasia besar yang langsung menyebabkan Sekte Chang Suan berantakan. Sekte Chang Suan telah kehilangan Master Puncak saat mendapatkan musuh yang kuat dari tahap domain hukum. Mereka bisa dikatakan berada dalam masalah besar sekarang. Di sisi lain, kekuatan Mega Istana Suci sekarang tak tertandingi. Di dalam domain misterius, Zhou Yuan juga menyadari situasinya, menyebabkan kekhawatiran mewarnai matanya. Sekte Chang Suan adalah pendukungnya. Dengan demikian, situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan baginya jika Sekte Chang Suan tidak dapat bersaing dengan Istana Suci. Dalam situasi saat ini, ahli Hunian Divine kecil seperti dirinya secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dan hanya bisa menonton dengan cemas di pinggir lapangan. Di atas kolam petir, kesunyian berlangsung cukup lama. Batu. Penguasa pedang surgawi dari Sekte pencari pedang tiba-tiba berdehem dan berkata tanpa tergesa-gesa, Cap Chang Suan Sein bagus, tapi struktur surga Chang Suan saat ini stabil, dan jika dipaksakan, saya khawatir itu bisa memicu badai darah. Ini hanya akan melemahkan kekuatan keseluruhan Chang Suan Heaven. Dalam kabut gelap yang memenuhi langit, Iblis Luo dari Sekte hantu surgawi menepuk perutnya yang membuncit saat dia berkata sambil tersenyum, tapi Cap Chang Suan Sein telah muncul, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kan? Senyuman tersebar di wajah jujur kepala Aula Gu Jing dari Aula Penundukan Naga Laut Utara, jadi, Anda ingin menjadi penguasa surga yang tinggi dan perkasa di Surga Chang Suan? Sekte hantu surgawi kemungkinan besar tidak memiliki kemampuan semacam itu, kata Tuan Istana San King Si dari Istana Seratus Bunga Peri dengan suara acuh-ta-acuh. Master Istana Seng Yuan terkeke atas masukan dari perwakilan Sekte utama lainnya. Saya punya saran. Enam sekte kita dapat membentuk aliansi dan bergiliran untuk mengamankan stempel Chang Suan Sein untuk menghindari konflik. 2. Yang lain merenungkan saran ini dengan serius. Master Sekte King yang dengan dingin tersenyum, karena ini adalah aliansi, akan ada yang lebih penting dan kurang penting, dan juga yang pertama dan kedua. Berkenaan dengan proposal Anda, jangan bilang Anda ingin menjadi penguasa aliansi dan menjadi orang pertama yang mengamankan stempel Chang Suan Sein. Kepala Istana Seng Yuan berkata dengan sikap dominan, Istana Suci Ku adalah yang terkuat, jika kita tidak memimpin, menurutmu Sekte Chang Suanmu yang hancur seharusnya. Dia tidak menyangkal bahwa dia memiliki pemikiran seperti itu. Master Sekte King yang melirik yang lain, saya khawatir ambisi Anda tidak akan berhenti di Chang Suan Sein stem, tetapi bahkan untuk mencaplok Sekte besar lainnya dan benar-benar menguasai negeri ini. Mata penguasa Pedang Surgawi, San King Zi, dan ahli kuat lainnya bersinar. Meskipun mereka tetap diam dan tidak mengatakan apapun, mereka jelas lebih waspada dari sebelumnya. Jika Kepala Istana Seng Yuan adalah orang pertama yang mengambil alih kep Chang Suan Sein, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk mendapatkan kendali atasnya. Setelah berhasil, kekuatannya akan meroket, memungkinkan dia untuk melewati domain hukum dan melangkah ke tahap Sein. Ketika itu terjadi, tak seorang pun di seluruh surga Chang Suan akan menjadi tandingannya. Peluang dia menyerahkan Kep Chang Suan Sein akan menjadi sangat tipis. Kepala Istana Seng Yuan secara alami merasakan kewaspadaan di mata mereka. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada di antara kalian yang tertarik dengan lamaran saya. Semua orang diam. Tuan Istana Seng Yuan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika dia melihat ini. Awalnya saya mengira masalah ini bisa diselesaikan dengan damai. Siapa yang menyangka akan seperti ini? Boom! Boom! Sebelum suaranya bisa memudar, domain hukum perak menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang di sekelilingnya. Gelombang kekuatan domain hukum yang menakutkan meletus. Dia melangkah maju dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya dan langsung muncul kembali di belakang Master Sekte King yang seperti hantu. Kepala Istana Seng Yuan melipat jari ke telapak tangannya tempat cahaya perak berkumpul dengan cepat. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari domain hukum. Kekuatan besar dari domain hukum dan Genesis Ki menyatu untuk membentuk kekuatan unik yang hanya dapat digunakan oleh para ahli dari domain hukum. Domain hukum Genesis Ki. Kekuatan itu adalah dasar dari domain hukum. Ruang di sekitar telapak tangan Tuan Istana Seng Yuan tiba-tiba hancur, terbukti tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa. Jika kekuatannya diukur dengan bintang Genesis Ki, kemungkinan besar akan mencapai ratusan juta. Gemuruh! Telapak kehancuran itu menembus udara dan langsung menuju ke Master Sekte King Yang. Seng Yuan jelas bermaksud untuk menghancurkan yang terakhir dengan cepat untuk menghalangi ahli top lainnya. Kamu berani! Aout Suan adalah orang pertama yang menyadari niat penguasa Istana Seng Yuan. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat layar cahaya domain hukum meledak dari tubuhnya. Namun, sosok Lei Jun langsung muncul di hadapannya. Pin Ju yang pertama menghancurkan udara, kekuatan domain hukum melonjak bersama dengan gemuruh guntur untuk menghentikan Suan tua. Setelah Wahyu sebelumnya, Lei Jun tahu bahwa dia tidak akan lagi diterima di Sekte Chang Suan. Karena itu, posisinya sekarang secara alami condong ke arah Istana Suci. Dia tahu bahwa dia hanya akan bisa mundur tanpa cedera ketika pihak Istana Suci menang. Lei Jun, dasar pengkhianat. Aout Suan mengomel saat dia meluncurkan serangan kejam. Lei Jun tetap tanpa ekspresi saat dia mengoperasikan domain hukum untuk memblokir serangan Suan tua. Para ahli top lainnya mundur ketika mereka melihat pertarungan meletus antara kedua pihak ini. Mereka jelas bermaksud untuk terus duduk di atas gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Mengingat situasi saat ini, meskipun keseimbangan internal Sekte Chang Suan dihancurkan, Istana Suci masih harus membayar mahal untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Ketika itu terjadi, Istana Suci akan melemah, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan posisi yang kuat. Seng Yuan, jika kamu ingin membunuhku untuk menunjukkan kekuatanmu, kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Master Sekte bergemuruh King yang bergemuruh saat penghalang cahaya domain hukum biru kehijauan menyelimuti tubuhnya. Dia dan Seng Yuan adalah praktisi dari panggung domain hukum. Karena itu, tidak mudah bagi Seng Yuan untuk menyingkirkannya dengan mudah. Mulut kepala Istana Seng Yuan melengkung aneh saat mendengar ini. Apakah begitu? Gumpalan asap emas tiba-tiba muncul dari atas kepala penguasa Istana Seng Yuan. Setelah beberapa saat, suara kecil terdengar dari asap saat api kemasan dengan cepat terbentuk di atas kepalanya. Seluruh dunia sepertinya membeku saat api emas muncul. Saat api kemasan menyala, ruang di sekitarnya hancur terus-menerus seperti lukisan cet minyak yang menyala. Gelombang energi yang tak terlukiskan lahir. Api emas tampaknya mampu membakar segalanya, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Api emas segera tercermin di mata Master Sekte King yang serta para ahli top dari sekte lain saat ekspresi ketidakpercayaan yang tak terlukiskan melintasi wajah mereka. Itu, itulah nyala api orang suci. Sesaat kemudian, banyak teriakan kaget terdengar. Seng Yuan telah mencapai tahap Seng. Penggarap di atas domain hukum disebut orang suci, dan tahap Seng adalah alam kultifasi tertinggi di dunia ini. Namun, sejak kelahiran Changsuan Heaven, Patriarch Changsuan telah menjadi satu-satunya praktisi panggung Seng sejati. Tapi sekarang, tampaknya Tuan Istana Seng Yuan juga naik ke alam dewa ini. Di tengah terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya, Master Istana Seng Yuan mengulurkan dua jari. Api emas menembus ruang dan muncul langsung di ujung jarinya. Dia kemudian menunjuk ke penghalang domain hukum biru-hijau yang menyelimuti tubuh Master Sekte King Yang. Chi. Saat api emas bergoyang, domain hukum yang seharusnya tidak bisa dihancurkan di mata orang biasa langsung dibakar seperti selembar kertas. King Yang, saatnya bergabung dengan tuanmu. Senyum sinis terbentuk di bibir Tuan Istana Seng Yuan. Api emas di ujung jarinya langsung menembus domain hukum dan menusup ke arah Master Sekte King Yang. Jika api emas mendarat, bahkan ahli domain hukum akan terbakar habis. Karena itu adalah nyala api seorang suci. 725. Cari-jari nyala penguasa Istana Seng Yuan mengarah lurus ke arah Master Sekte King Yang. Saat api emas naik, semuanya terbakar menjadi kehampaan. Bahkan domain hukum di sekitar Master Sekte King Yang dihancurkan dalam sekejap. Domain hukum hanya dapat diimbangi dengan domain hukum lainnya. Namun, domain hukum memiliki sedikit pengaruh pada para ahli di tingkat Seng, karena orang suci memiliki api suci, yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Bahkan domain hukum rapuh seperti kertas sebelumnya. Serangan penguasa Istana Seng Yuan mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Tuan Istana Seng Yuan mampu memanggil api Seng. Karena ketegasan serangan itu, Master Sekte King Yang tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menghindar meskipun dia terkejut dan ketakutan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat jari-jari emas yang menyala dengan cepat mendekat seolah-olah nasibnya telah ditentukan dan tidak mungkin untuk membebaskan diri. Setelah dipukul, bahkan seseorang yang sekuat Master Sekte King Yang pasti akan mati. Master Sekte, orang tua Bai Mei, Master Puncak Honya dan ekspresi orang lain berubah drastis saat mereka berteriak kaget. Dari apa yang mereka ketahui, Master Istana Seng Yuan seharusnya hanya sedikit lebih kuat dari Master Sekte King Yang. Oleh karena itu, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Master Sekte King Yang. Siapa sangka Seng Yuan sebenarnya menyembunyikan kekuatannya? Mereka tahu bahwa Master Sekte King Yang berada dalam bahaya kritis, tetapi hampir tidak mungkin bagi mereka untuk membantu memberikan kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka bahkan bukan ahli sejati dari tahap domain hukum. Di area luar, ahli top dari sekte lain juga memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Hehehe, Sekte Changsuan dalam masalah besar. Iblis Luo dari Sekte Hantu Surgawi terkekeh, matanya berkilau karena keserakahan. Sekte Changsuan adalah salah satu dari enam sekte utama. Jika Master Sekte King Yang binasa, Sekte Changsuan pasti akan turun dari pangkatnya. Ketika itu terjadi, banyak orang akan merasakan kesempatan karena fondasi Sekte Changsuan yang dalam dan kokoh. Mata ahli top lainnya dari Sekte Utama berkedip. Mereka tidak ingin melihat Master Sekte King yang meninggal, karena itu akan mengubah struktur surga Changsuan. Bagaimanapun, tanpa Sekte Changsuan untuk mengendalikannya, Istana Suci tidak diragukan lagi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Namun, penguasa Istana Seng Yuan terlalu menakutkan. Api Suci telah mengintimidasi mereka sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak dengan mudah. Karena itu, tidak ada yang berani membantu. Dengan demikian, banyak orang yang hanya bisa menyaksikan Sekte-Sekte King yang jatuh ke dalam bahaya. Namun, pada saat inilah siluet tiba-tiba melesat ke depan dari belakang lelaki tua Bai Mei dan yang lainnya. Adik perempuan muda, orang tua Bai Mei, Master Puncak Hongya dan ekspresi orang lain berubah secara drastis. Lianyi. Kecemasan memenuhi wajah tampan Master Puncak Lingjun. Namun, Liu Lianyi mengabaikan tangisan mereka. Matanya yang indah terbakar dengan kebencian, membuat lubang pada sosok Seng Yuan. Dalam Divine Dwelling Liu Lianyi, Naschen Sos mulai bergetar saat Genesis Qi yang agung mengalir tanpa syarat. Seng Yuan juga merasakan Liu Lianyi melaju kencang, tapi di sana matanya bahkan tidak bergetar. Anda bahkan belum menginjakkan kaki di tahap domain hukum, apakah Anda ingin mati? Domain hukum yang mengerikan Genesis Qi berkumpul di telapak tangannya yang lain, cahaya perak yang menyilaukan memecahkan ruang sekitarnya. Namun, Liu Lianyi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur di hadapan kekuatan menakutkan Seng Yuan. Matanya tegas dan tenang saat tangannya dengan cepat terlipat menjadi segel tangan. Bas, di dalam tempat tinggal Divine-nya, sumber yang baru lahir mulai terbakar. Gemuruh, Genesis Qi yang sangat kuat dengan panik menyembur keluar. Kehadiran gemetar bumi meletus dari tubuh Liu Lianyi, menyebabkan dunia di sekitarnya berubah warna. Murid semua orang menyusut saat melihat ini saat mereka berteriak, dia membakar sumber baru lahir. Dia gila, setelah sumber baru lahir sepenuhnya terbakar, Liu Lianyi pasti akan mati. Adik perempuan muda, wajah orang tua Bai Mei Suram. Mereka akhirnya mengerti rencana Liu Lianyi. Dia bermaksud menyalakan sumber baru lahirnya untuk membantu Master Sekte Qingyang. Mata Master Puncak Lingjun hampir keluar dari rongganya saat dia dengan panik berlari ke arah Liu Lianyi dengan raungan, tidak. Liu Lianyi menoleh dan mengungkapkan senyum suram ketika dia melihat Master Puncak Lingjun dengan cepat melaju kencang. Lingjun, aku minta maaf karena telah marah padamu selama ini. Saya orang berdosa, orang berdosa yang membunuh Tuhan. Jadi biarkan aku membayar dosa ini sekarang. Petik 2. Di saat berikutnya, sinar cahaya yang tak terbatas meletus dari tubuhnya. Genesis Ki tanpa batas tampaknya mengembun menjadi lapisan kristal di sekitar tubuhnya yang halus. Akhirnya, kekuatan penghancur ditujukan pada Tuan Istana Seng Yuan. Mati. Wajah Tuan Istana Seng Yuan menjadi gelap. Dia tidak bisa mengabaikan serangan bunuh diri dari ahli sumber baru lahir. Dia menarik jari api Seinnya dan mengarahkannya ke Liu Lianyi yang sedang membakar Naschen Sos miliknya. Bom, bom. Kedua kekuatan bertabrakan dalam sekejap saat gelombang kejut yang mengguncang menyapu keluar. Seluruh dunia sepertinya telah runtuh pada saat itu. Blackwater terbelah, celah-celah besar menyebar ke segala arah seperti naga. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di ruang sekitarnya seperti pecahan kaca. Para ahli di semua sisi dengan cepat mundur untuk menghindari gempa susulan. Master Sekte King yang juga mundur, wajahnya pucat saat dia menatap sumber gelombang kejut. Tangannya terkatup rapat saat matanya dipenuhi dengan kesedihan dan amarah, kamu selalu menciptakan begitu banyak masalah sejak kamu masih muda. Kehancuran itu berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melesat hanya untuk melihat Tuan Istana berwajah Badai Seng Yuan berdiri di udara. Lengan bajunya telah robek dan darah menetes dari ujung jarinya. Api emas di atas kepalanya juga semakin redup dan semakin lemah. Namun sosok Liu Liangyi telah menghilang dari dunia bersama dengan kehadirannya. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ahli sumber baru lahir teratas akan mati pada saat ini. Ahahaha! Master Puncak Lingjun meraung sedih ke langit. Pada saat berikutnya, matanya memerah saat sumber baru lahir di tubuhnya mulai menyalah. Bang! Tapi Master Sekte King yang dengan cepat muncul di depannya dan menamparkan dadanya, mendorongnya ke belakang, Lingjun, tenanglah. Master Puncak Lingjun berlutut dan berteriak dalam soro seperti binatang yang terluka. Orang tua Bai Mei, Master Puncak Hongya dan yang lainnya juga mengepalkan tangan mereka dengan erat, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang menyakitkan. Mereka tahu bahwa hati Liu Liangyi penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Dia telah lama memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena itulah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan kedamaian dan kelegaan. Dapat dikatakan bahwa Sekte Changsuan telah mengalami kerugian yang tragis hari ini. Di domain misterius, Zhou Yuan sama terkejutnya dengan pertempuran di dunia luar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Guru Puncak Liangyi akan memilih untuk membakar sumber baru lahirnya dalam upaya untuk membawa Tuan Istana Seng Yuan bersamanya. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat kuat dan pantang menyerah. Dia juga sangat kesal dengan kematiannya. Bagaimanapun, Master Puncak yang cantik dan elegan dari puncak teratai salju telah sangat populer di Sekte Changsuan. Dia bertanya-tanya apa yang akan dirasakan Li Qingchan dan yang lainnya ketika mereka mengetahui tentang ini. Selain itu, Sekte Changsuan sekarang telah kehilangan dua Master Puncak berturut-turut, menyebabkan posisi mereka dalam pertempuran untuk Cap Changsuan Sein berbelok tajam. Seluruh Sekte Changsuan sekarang berisiko dihancurkan. Jika Zhou Yuan kehilangan Sekte Changsuan, segalanya akan menjadi sangat mengerikan. Bukan hanya dia, bahkan kekaisaran Zhou Agung mungkin akan digulingkan dalam sekejap. Zhou Yuan mengepalkan tinjunya. Bahaya datang dari segala arah seperti gelombang pasang yang tak terbendung, membuatnya merasa seperti tercekik. Apa yang bisa dia lakukan dalam krisis seperti itu? Dunia yang masih sedikit beriak itu sangat sunyi. Para ahli top dari banyak Sekte masih kaget melihat Liu Liangyi menyalakan sumber baru lahirnya. Bagaimanapun, seorang ahli tahap sumber baru lahir sudah dianggap sebagai superelit bahkan di antara Sekte Utama. Selama bertahun-tahun, jarang ada kasus kematian ahli tahap sumber baru lahir. Namun, mereka telah menyaksikan satu orang binasa hari ini. Kepala Istana Seng Yuan berdiri di udara dengan ekspresi badai. Meskipun dia telah membunuh Liu Liangyi, dia masih tidak senang dengan hasil ini, karena target awalnya adalah Qing Yang. Setelah Qing Yang mati, Sekte Changsuan akan hancur dengan sendirinya sementara Sekte besar lainnya juga akan terhalang. Tetapi Qing Yang masih hidup, dan sangat tidak mungkin bagi Seng Yuan untuk menemukan peluang besar lain seperti sebelumnya. Qing Yang pasti akan lebih waspada setelah mengetahui kekuatan aslinya. Selain itu, dia bukanlah orang suci sejati. Mata Tuan Istana Seng Yuan berbinar. Dengan tangan terkepal di belakang punggungnya, tatapan acuh-ta'acuh menyapu tempat, aku ingin tahu apa yang semua orang pikirkan tentang lamaranku sebelumnya sekarang. Mata semua orang berkedip tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Master Sekte Qing Yang dengan dingin menatap Master Istana Seng Yuan dan tiba-tiba berkata, Seng Yuan, kamu belum benar-benar mencapai tahap Seng. Ahli top lainnya pertama kali terkejut sebelum mereka melihat Master Istana Seng Yuan dengan curiga. Kepala Istana Seng Yuan menyipitkan matanya. Dengan genggaman, api Seng emas muncul sekali lagi di telapak tangannya. Oh, apakah Anda ingin mencobanya lagi? 2. Master Sekte Qing Yang dengan dingin menjawab, Jika Anda benar-benar ahli Seng, mengapa Anda membuang waktu Anda untuk berbicara dengan kami? Anda pasti sudah merampas kep Changsuan Seng. Selain itu, meskipun api emasmu memiliki aura api suci, itu tidak stabil dan masih ada celah besar antara api suci dan api tuanmu. Banyak mata melesat ke arah api emas di telapak tangan Seng Yuan. Benar saja, mereka menyadari bahwa menghalangi serangan bunuh diri Liu Liangyi, nyala api kemasan semakin redup dan transparan. Kekuatan penindas yang pernah dipancarkannya juga telah melemah. Pengamatan ini membuat para ahli top semakin curiga. Apa yang dikatakan Master Sekte Qing Yang memang benar? Jika Seng Yuan benar-benar melangkah ke tahap Sein, tidak perlu proposal atau aliansi seperti itu. Dengan ahli tingkat Sein, Istana Suci dapat dengan mudah mendominasi seluruh surga Changsuan, dan semuanya akan dipaksa untuk membungkuk kepadanya. Wajah Tuan Istana Seng Yuan tetap tanpa ekspresi. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Master Sekte Qing Yang Dengan. Dia seharusnya membunuh orang ini dulu. Master Sekte Qing Yang Mencibir, Guru pernah mengatakan kepada saya bahwa para ahli Sein tidak terkalahkan, tetapi ada tahap lain antara tahap domain hukum dan tahap Sein, yang oleh Master disebut tahap Sein Palsu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menghasilkan api suci ini, kamu hanyalah Sein Palsu. Seng Yuan, nyala Seinmu Palsu. Anda tidak lain adalah seekor rubah yang mencoba mengasumsikan keagungan Harimau. 2. Qing Yang juga telah terpana oleh pemandangan api Sein Master Istana Seng Yuan sebelumnya. Hatinya telah berubah seperti lautan yang berputar, membuatnya tidak mungkin baginya untuk tenang. Tetapi setelah Liu Liangyi memberikan nyawanya untuk menghentikan pukulan fatal itu, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Mata perak kepala Istana Seng Yuan menatap Master Sekte Qing Yang. Bahkan riak emosi sedikitpun tidak terlihat di wajahnya saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari individu yang bahkan sangat dipikirkan oleh Patriark Chang Suan. Anda memang cukup mampu. 2. Kata-katanya sepertinya mengkonfirmasi spekulasi Qing Yang. Tetapi bahkan seorang Sein Palsu pada akhirnya tetap seorang Sein yang dapat dengan mudah membunuhmu. Jubah kepala Istana Seng Yuan mengepul di sekelilingnya meskipun tidak ada angin yang mengaduk-aduk udara, mata peraknya berkedip karena niat membunuh. Seluruh dunia berguncang di bawah niat membunuhnya. Ini adalah tampilan kepercayaan Seng Yuan. Dia bukan ahli Sein sejati, tetapi akhirnya mengambil langkah pertama sebelum Qing Yang dan itu sudah cukup untuk menentukan bahwa dia bisa membunuh Qing Yang. Orang tua Bai Mei, Master Puncak Hongya dan ekspresi orang lain juga berubah. Mereka dengan cepat mencoba untuk mendekat perasaan sedih mereka saat mereka berdiri di belakang Master Sekte Qing Yang. Master Sekte Qing Yang menyipitkan matanya. Situasi saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi Sekte Chang Suan. Master Puncak Lei Jun telah mengkhianati mereka dan sekarang Suan tua tangannya terikat untuk mengawasinya. Akibatnya, kekuatan tempur Sekte Chang Suan menurung tajam. Master Sekte Qing Yang mengamati para ahli top dari sekte lainnya. Seng Yuan telah menyentuh orang suci palsu di hadapan kita dan saya tidak akan menjadi tandingannya sendirian. Jika ini terus berlanjut, Sekte Chang Suan memang akan mendapat masalah. Tapi begitu Sekte Chang Suan saya dihancurkan, apakah semua orang berpikir bahwa Istana Suci akan bersedia berbagi status yang sama dengan Sekte Besar lainnya setelah keseimbangannya hancur? Penguasa Pedang Surgawi, Yang Mulia Gu Jing dan Kepala Istana San Qing Xi mengangguk. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti alasan seperti itu? Jika mereka duduk dan menyaksikan Sekte Chang Suan dihancurkan, siapa lagi di seluruh surga Chang Suan yang memiliki keberanian untuk menghadapi Istana Suci? Ekspresi Seng Yuan menjadi gelap saat dia melihat Penguasa Pedang Surgawi dan yang lainnya. Ini adalah masalah antara Istana Suci saya dan Sekte Chang Suan, saya harap orang luar tidak akan ikut campur atau mereka akan menjadi musuh Istana Suci saya. Saat dia berbicara, nyala api emas di telapak tangannya melompat, menghancurkan ruang di sekitarnya dan mengisi udara dengan aura mengancam yang kuat. Ketika suaranya memudar, bagaimanapun, Penguasa Pedang Surgawi dapat terdengar tertawa, sepertinya kamu benar-benar belum melangkah ke tahap Sein, jika tidak, kamu tidak akan begitu takut pada kami. Ekspresi dingin di mata Seng Yuan meningkat. Robah tua licik itu, jika Anda benar-benar telah mencapai tahap Sein, kami tidak akan memiliki kekuatan untuk menahan Anda dan tidak memiliki pilihan selain menyerah. Tapi karena Anda hanya di tahap Sein palsu, kami tidak perlu takut jika kami bergabung. 2. Penguasa Pedang Surgawi menghela nafas, Seng Yuan, aku tahu kamu ambisius, tapi struktur surga Chang Suan saat ini sangat stabil. Jangan memulai masalah sekarang karena kep Chang Suan Sein. Yang mulia Gu Jing dengan acuh ta acuh berkata, jika Anda ingin membunuh Master Sekte King Yang, balai penundukan naga laut utara saya akan menjadi yang pertama tidak setuju. Kepala Istana San King Zi juga menganggu, Istana Seratus Bunga Peri juga tidak akan setuju. Wajah Seng Yuan semakin gelap. Niat membunuh di matanya seakan membuat suhu sekitar anjlok. Meskipun dia telah menyentuh tahap Sein palsu dan tidak akan sulit untuk membunuh King Yang, dia tidak yakin akan menang jika Penguasa Pedang Surgawi, Yang Mulia Gu Jing dan San King Zi semuanya berdiri di sisi King Yang. Di domain misterius, Zou Yuan menghela nafas lega saat mengamati perkembangan ini. Master Sekte King Yang memang mampu. Dia tahu bagaimana melibatkan Sekte Besar lainnya ketika dia menyadari bahwa Sekte Chang Suan tidak cocok dengan Istana Suci. Dengan Sekte Besar bergabung, mereka akan mampu bersaing dengan Istana Suci. Saat Zou Yuan akhirnya menghela nafas lega, gumpalan asap hitam diam-diam menyelinap di belakang San King Zi. Itu akhirnya berubah menjadi wajah asap hitam menyeramkan yang diam-diam mengjulang ke arahnya dari belakang. Namun, tepat saat wajah asap hitam hendak menyentuh tubuhnya, sebuah tangan yang indah muncul dari udara tipis, mencubit wajah dan kemudian menghancurkannya. Aihaha! Saat wajah hantu menghilang, teriakan nyaring terdengar. Wajah cantik San King Zi sedingin es saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, Master Sekte Luo, mengapa mempermalukan dirimu dengan taktik menyedihkan seperti itu? Tidak jauh darinya, Master Sekte Luo yang terkekeh di awan kabut hitamnya, surga Chang Suan saat ini mirip dengan air mati dan tidak perlu dipegang begitu erat. Saya setuju dengan Seng Yuan bahwa kita harus berubah. Para ahli di bidang luar merasakan jantung mereka berdebar kencang. Situasinya jelas. Sekte hantu surgawi diam-diam telah bergeser ke sisi Istana Suci. Di sisi lain adalah Sekte Chang Suan, Sekte Pencari Pedang, Balai Penundukan Naga Laut Utara dan Istana Seratus Bunga Peri, empat dari enam sekte utama. Ketika dua kekuatan ini bertabrakan, itu akan menjadi urusan yang mengguncang bumi yang akan meruntuhkan seluruh surga Chang Suan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yang Mulia Gu Jing berkata, Saya harap kepala Istana Seng Yuan tidak akan memulai pembantaian. Sedangkan untuk Chang Suan Seng Seal, biarkan disegel sampai seseorang di Chang Suan Heaven mencapai tahap Seng. Kemudian, mereka bisa mengambilnya sendiri. 2. Mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke arah Master Istana Seng Yuan. Keputusannya akan menentukan masa depan surga Chang Suan. Di bawah tatapan mereka, Master Istana Seng Yuan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk hari ini. Master Sekte Qing Yang dan yang lainnya melebih-lebihkan diri mereka sendiri jika mereka yakin mereka bisa membuatnya mundur. Matanya terbuka saat aura dingin membanjiri. Karena kalian semua sangat keras kepala. Tidak perlu ada di antara kalian untuk tinggal lebih jauh di surga Chang Suan. Saat suaranya memudar, aura pembunuh semakin kuat dan kuat, menyebabkan ekspresi wajah banyak ahli berubah secara drastis. Seng Yuan telah menentukan pilihannya. Karena Sekte Chang Suan dan yang lainnya berani memblokirnya, dia hanya akan menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Master Hall dari Aula Suci Surgawi dan Aula Darah Suci, dapatkan cap Chang Suan Sein. Bocah itu merusak pemandangan dan sekarang tidak berguna. Singkirkan dia sebagai balas dendam untuk Wu Huang. Adapun sisanya, serahkan pada Master Sekte Luo dan Aku. Dua siluet melesat keluar dari sisi Istana Suci. Aura yang menakutkan dan mengesankan berdenyut dari sosok mereka saat mereka berlari menuju kedalaman kolam petir. Di domain misterius, ekspresi Zhou Yuan berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Istana Suci akan datang. Ketika Master Aula dari Aula Suci Surgawi dan Aula Darah Suci berlari menuju kolam petir, Master Istana Seng Yuan juga mengambil tindakan. Api emas di telapak tangannya melesat ke langit. Api menjadi tiga naga emas, masing-masing meraung ke arah Master Sekte Qingyang, penguasa pedang surgawi dan yang mulia Gu Jing. Bahkan ruang angkasa itu sendiri tampak mencair saat naga emas terbang melewatinya. Master Sekte Qingyang dan yang lainnya tidak berani lengah. Domain hukum mereka muncul saat Genesis Qi melonjak, akhirnya bertabrakan dengan naga emas. Boom! Boom! Tabrakan itu hanya bisa digambarkan sebagai kehancuran bumi. Sementara Master Istana Seng Yuan sendirian menghadapi tiga ahli domain hukum, mata Master Sekte Luo tertuju pada Master Istana San Qingzi dari Istana 100 Bunga Peri saat ekspresi penuh nafsu muncul di wajahnya yang montok. He he, aku akan bermain denganmu, Tuan Istana San Qingzi. Namun, meskipun dia meneteskan air liur, matanya tetap dingin dan kejam. Domain hukum hitam menyelimuti dia saat domain hukum Genesis Qi melonjak ke udara. Itu berubah menjadi wajah hantu menyeramkan yang menutupi langit sebelum melesat ke arah San Qingzi dengan kecepatan luar biasa. Ada perseteruan yang mendalam antara Sekte Hantu Surgawi dan Istana 100 Bunga Peri. San Qingzi mendengus dingin saat melihat ini. Domain hukum yang berwarna-warni dengan cepat menyelimuti tubuhnya saat dia bangkit untuk menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Boom! Boom! Pertempuran antara dua ahli domain hukum mengguncang ruang sekitarnya. Ootsuan masih dengan hati-hati memperhatikan Lei Jun. Yang terakhir mengamati pertempuran yang mengguncang bumi saat dia menunjukkan sedikit senyuman, sudah bertahun-tahun sejak pertempuran mengerikan seperti itu terjadi di surga Changsuan. Dia menoleh ke Suantua sambil melanjutkan, tidak bisakah kamu melihat? Surga Changsuan akan berubah. Anda juga seorang ahli domain hukum yang harus menguasai suatu wilayah. Mengapa menjadi pelayan tua yang menjaga gunung itu? Petik 2. Ootsuan tetap tanpa ekspresi saat dia menjawab, Tidak semua orang tidak tahu berterima kasih seperti kamu, saya tidak bisa berkultivasi saat itu dan itu adalah master yang secara pribadi membersihkan esensi dan saluran saya. Kalau tidak, aku sudah memudar ke dalam tanah. Saya tidak tertarik untuk menjadi penguasa di wilayah manapun. Yang saya inginkan hanyalah membalas Tuan. Lei Jun, satu-satunya hal yang ingin saya lakukan sekarang adalah mengirim Anda untuk meminta maaf kepada Tuan. Boom! Boom! Sebuah domain hukum muncul saat suaranya memudar. Sosoknya yang bungkuk memberikan kehadiran gunung yang menjulang tinggi, memancarkan aura mengesankan yang bisa menaklukkan daratan. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Dikelilingi oleh domain hukum petir, wajah Lei Jun menjadi gelap. Dia tidak lagi tenang dan tenang saat dia bentrok dengan Suantua seperti Raja Petir yang kejam. Gemuruh! Tempat itu telah dibagi menjadi beberapa medan perang. Di kejauhan, para ahli top dari berbagai sekte menyaksikan pemandangan ini terungkap dengan wajah ketakutan. Itu adalah perang antara enam sekte utama. Siapapun yang tidak melangkah ke tahap domain hukum tidak memiliki kualifikasi untuk terlibat. Sementara ahli domain hukum bentrok, ahli tahap sumber baru lahir dari enam sekte besar juga melesat, menyebabkan tempat itu menjadi semakin kacau. Sementara itu, dua master aula istana suci sedang menuju langsung ke kedalaman kolam petir. Tujuan mereka adalah domain misterius yang berisi Cap Chang Suan Sein. Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat dua ahli tahap sumber baru lahir ke arahnya. Dia hanya memiliki kekuatan dari tahap Divine Dwelling mustahil baginya untuk bertahan bahkan satu serangan dari ahli tahap sumber baru lahir. Dia masih terlalu lemah. Master aula dari tatapan dingin Blood Secret Hall terkunci ke Zhou Yuan. Apakah kamu orang yang membunuh murid-murid Blood Secret Hall di Mythic Utopia? Boom! Boom! Dia melambaikan lengan bajunya tanpa memberi kesempatan kepada Zhou Yuan untuk menjawab. Pada saat berikutnya, Genesis Ki berwarna merah darah dimuntahkan, berubah menjadi ular piton merah darah raksasa. Setiap skala pada tubuh ular piton raksasa itu mirip dengan entitas yang terpisah, masing-masing memancarkan kekuatan yang menakutkan dan jahat. Meskipun ahli Divine Dwelling juga dapat memanipulasi Genesis Ki menjadi berbagai bentuk dan bentuk, begitu seseorang mencapai tahap Naschen Sos, itu bukan lagi Genesis Ki yang mencoba meniru sesuatu tetapi transformasi fundamental yang sebenarnya. Genesis Ki yang mereka pegang akan memiliki sifatnya sendiri, membuatnya jauh lebih tangguh dan ganas. Zhou Yuan berdiri tercengang di hadapan ular piton merah raksasa yang mendekat dengan cepat. Dia terlalu takut untuk melawan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Lagi pula, jarak di antara mereka terlalu jauh. Bas! Namun, ketika Zhou Yuan tercekik di bawah tekanan, tangisan pedang yang jelas tiba-tiba terdengar. Seberkas cahaya pedang menembus kehampaan, mengiris ular piton merah darah raksasa menjadi dua. Pedang dingin dan tajam Ki merobek piton raksasa menjadi beberapa bagian. Sesosok muncul di ruang antara dia dan dua tuan aula istana suci. Master Puncak Ling Jun. Zhou Yuan terkejut melihatnya. Ling Jun menggenggam erat pedangnya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan wajah tampannya mirip es berumur jutaan tahun. Ling Jun, apakah kamu akan mengorbankan dirimu untuk cinta? Master Aula dari Aula Suci Darah mencibir. Ling Jun tidak memperhatikannya saat dia menoleh ke arah Zhou Yuan, temukan kesempatan untuk mengambil stempel Chang Suan Sein dan lari. Kamu seharusnya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Petik 2. Zhou Yuan menggerutu dalam hati. Bagaimana dia bisa mengambil kep Chang Suan Sein? Dia telah mencobanya lebih awal, tetapi kep Chang Suan Sein sangat berat. Bahkan seluruh kekuatannya gagal menggerakkannya. Namun, Master Puncak Ling Jun tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dua Master Hall di depannya tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Dia tidak akan khawatir dalam pertarungan satu lawan satu, tapi sulit baginya untuk menghadapi keduanya bersama-sama. Heff, kamu pikir kamu bisa menghentikan kami sendirian? Ling Jun, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata Master Aula dari Blood Secret Hall memerah. Gelombang dahsyat sepertinya naik di belakangnya disertai dengan bau darah yang menyengat. Jubahnya berkibar di sekelilingnya saat lautan darah yang mengamuk meledak melalui kekosongan dengan ki korosif yang tak terbatas, langsung menuju Master Puncak Ling Jun. Master Puncak Ling Jun perlahan mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedangnya. Pada saat berikutnya, ratusan dan jutaan sinar pedang keluar, bergabung menjadi sungai pedang yang menyilaukan untuk bertemu dengan lautan darah. Boom! Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan, memicu gelombang dahsyat di kolam petir. Kepala Aula dari wajah Aula Suci Surgawi tidak memiliki ekspresi. Dia tidak memperhatikan Master Puncak Ling Jun dan terus menyelam ke bawah. Melihat ini, Master Puncak Ling Jun mengayunkan pedangnya dalam upaya untuk memblokir Master Aula Aula Suci Surgawi. Bang! Tapi monster berwarna merah darah muncul dari udara, menelan cahaya pedang dalam satu tegukan. Ling Jun, lawanmu adalah aku. Jangan mencoba menghentikannya atau Anda mungkin akan segera bergabung dengan Liu Liang Yi. Master Aula dari Blood Secret Hall muncul dari lautan darah. Mata Master Puncak Ling Jun berubah sangat dingin saat bola pedang seperti kristal bening perlahan naik dari kepalanya. Pada saat itulah teriakan pedang bergema sepertinya bergema di seluruh dunia. Pandangan waspada melintasi wajah Master Blood Secret Hall saat pedang merah darah raksasa bangkit dari lautan darah yang mengamuk dan mendarat di tangannya. Master Puncak Ling Jun melirik dari sudut matanya, hanya untuk melihat bahwa Master Aula dari Aula Suci Surgawi telah menghilang. Dia menghela nafas panjang. Dia memang tidak mampu menghentikan keduanya. Selain itu, Master Aula dari Aula Suci Surgawi adalah Master Aula terkuat dari Istana Suci. Zou Yuan, saya berdoa semoga keberuntungan akan menguntungkan Anda. Meskipun Zou Yuan telah membuat suat komet pik kehilangan muka berkali-kali di Sekte Changsuan, Ling Jun adalah Master Puncak. Dia tidak akan menyimpan dendam terhadap seorang murid belaka, tetapi pada saat ini dia benar-benar tidak dapat membagi dirinya menjadi dua untuk melindungi yang terakhir. Di Domain Misterius, Zou Yuan melihat ke depan. Ruang beriak saat sosok perlahan muncul. Itu adalah Master Aula dari Aula Suci Surgawi. Tatapannya segera mendarat di Stempel Changsuan Sein. Kilatan keinginan membara di matanya sebelum dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tanpa melirik Zou Yuan, dia menggenggam tangannya di belakang punggung dengan mata yang masih tertuju pada cap Changsuan Sein. Sesaat kemudian, suara dingin terdengar di Domain Misterius. Nak, hancurkan diri rohmu. Jika Anda menunggu saya untuk bertindak, saya jamin Anda akan berharap Anda telah mengambil jalan keluar yang mudah. Petik 2. Zou Yuan menunjuk ke arah Yao Yao, yang berada di bawah tangga batu. Pergilah. Situasi ini terlalu berbahaya. Dia tidak tahu apa gunanya menolak menghadapi seorang ahli tahap sumber baru lahir. Dia mengerti bahwa ini adalah ujung jalan. Zou Yuan tidak takut mati, tapi dia berharap mengulur waktu agar Yao Yao melarikan diri. Master Aula dari Aula Suci Surgawi masih fokus pada cap Changsuan Sein saat dia dengan acuh-ta-acuh bertanya lagi, masih belum merusak diri sendiri. Sudut mulut Zou Yuan bergerak sedikit. Segera setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam saat pandangan tegas melintas di matanya. Di saat berikutnya, dia tiba-tiba melesat. Ekspresi gila berangsur-angsur muncul di wajahnya. Karena itu pasti kematian, dia setidaknya akan mati sedikit lebih indah. Genesis Qi melonjak di sekitar tubuh Zou Yuan saat lingkaran Divine Dwelling muncul di belakangnya. Pada saat itu, dia tampak seperti seorang maniak yang matanya dipenuhi dengan kekejaman. Saat Heavenly Yuan Bruce melintas di tangannya, ujung kuas putih bersalju langsung berubah menjadi hitam pekat. Om, Heavenly Yuan Bruce berubah menjadi beberapa bayangan saat Genesis Qi yang tak terbatas meledak dari Divine Dwelling Zou Yuan tanpa syarat, memandikan tubuhnya dalam kobaran cahaya. Zou Yuan saat ini memeras setiap tetes kekuatan yang dimilikinya. Namun, Master Aula dari Aula Suci Surgawi bahkan tidak berbalik. Bibirnya melengkung menjadi senyuman mengejek saat dia menggelengkan kepalanya, siapa yang mengira bahkan semut yang putus asa akan menggigit. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut mendorongnya ke arah sikat yang mendekat. Dentang, ujung tajam kuas, yang Zou Yuan telah memfokuskan semua kekuatannya, menabrak jari Master Balai Suci Surgawi. Pada saat tumbukan, sepertinya sikat itu mengenai sepotong baja dingin jutaan tahun. Semua kekuatan Zou Yuan sepertinya menghilang ke dalam lubang hitam tanpa dasar. Om, Master Heavenly Secret Hall menjentikkan jarinya, menyentuh ujung kuas. Ujung kuas terurai, berubah menjadi bulu sikat yang tak terhitung jumlahnya saat kekuatan yang tak terlukiskan menyapu Zou Yuan seperti gelombang pegunungan. Tangan Zou Yuan langsung pecah, menyebabkan darah muncrat. Heavenly Yuan Bruce juga meninggalkan cengkeraman tangannya. Merasakan bahaya, halo tempat tinggal Divine melintas di depan Zou Yuan tetapi hanya mampu bertahan selama beberapa detik sebelum hancur di bawah kekuatan yang menakutkan. Ur, seteguk darah dimuntahkan dari mulut Zou Yuan. Dia terlempar seperti bola meriam, dengan keras menjatuhkan banyak anak tangga batu sebelum akhirnya dia berhasil menenangkan diri. Darah mengalir ke seluruh tubuh Zou Yuan, dagingnya robek dan kulitnya robek di banyak tempat. Jika bukan karena tubuhnya yang luar biasa kuat, kemungkinan besar dia akan terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Meski begitu, dia dalam kondisi yang sangat menyesal. Itu hanya kontak yang paling singkat, tetapi Zou Yuan telah benar-benar dikalahkan. Perbedaan kekuatan yang luar biasa di antara mereka terlihat jelas seperti siang hari. Rambut Zou Yuan acak-acakan. Darah menetes dari sudut mulutnya saat senyuman pahit muncul di bibirnya. Apakah ini kekuatan tahap sumber baru lahir? Seperti yang diharapkan, itu jauh lebih kuat dari panggung Divine Dwelling. Master Heavenly Secret Hall perlahan berbalik, dengan acuh-ta'acuh mempelajari Zou Yuan saat dia berkata, Aku memang terkejut dengan keberanianmu, tapi sayangnya, keberanian saja tidak bisa mengubah apapun. Dia mengulurkan jarinya lagi saat Genesis Key yang menakutkan berkumpul di ujungnya, menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Namun, raungan marah tiba-tiba bergemuruh tepat saat Master Heavenly Secret Hall hendak menyerang lagi dan siluet emas raksasa muncul di udara di atas sepersekian detik kemudian. Itu adalah Tuntun dalam bentuk pertarungannya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ia mengayunkan cakarnya beberapa kali, menyebabkan ruang gempa yang hebat. Master Heavenly Secret Hall menyipitkan matanya saat tangan lainnya menembus ruang dan meraih tenggorokan Tuntun. Tuntun membalas dengan cakarnya, meninggalkan goresan kecil di tangannya. Hah! Master Aula dari Aula Suci Surgawi tersenta. Dia bisa merasakan bahwa Tuntun hanya berada di tahap Divine Dwelling tetapi mampu meninggalkan goresan kecil di tubuhnya. Meskipun goresan itu tidak signifikan, fakta bahwa itu bisa melukainya adalah lebih dari cukup bukti kekuatannya yang luar biasa. Ini akan menjadi penjaga gerbang yang baik. Master Aula dari Aula Suci Surgawi tersenyum dan menjabat tangannya, mengirim Tuntun meluncur ke kejauhan. Om! Ruang bergetar saat dia melemparkan Tuntun. Seberkas cahaya kemasan melesat diam-diam, mengarah langsung ke ruang antara alis Master Aula. Dia segera mendeteksi sinar cahaya kemasan dan menyipitkan matanya. Ekspresi bingung berkedip di kedalaman matanya, karena dia bisa merasakan fluktuasi energi misterius di sekitar cahaya kemasan. Untuk beberapa alasan, fluktuasi itu bahkan membuat jantungnya berdebar-debar. Swosh! Sinar cahaya kemasan melesat. Kepala Aula mencubit berkas cahaya dengan dua jari dan menyaksikan cahaya kemasan bergetar di antara ujung jarinya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu menyerupai setetes darah. Wajahnya tanpa ekspresi saat Genesis Key menyembur keluar dari jari-jari, menghancurkan berkas cahaya menjadi ketiadaan. Tangannya bergerak untuk merasakan ruang di antara alisnya di mana telah terbentuk lubang kecil. Menarik! Mata Master Aula menjadi gelap. Dia berbalik ke dasar tangga batu di mana dia melihat seorang gadis cantik dan langsing yang dengan dingin menatapnya. Jelas tidak ada fluktuasi Genesis Key, tapi itu cukup berbahaya, matanya berubah dingin menggigit. Gadis di hadapannya jelas tidak terlalu kuat, tetapi telah berkultivasi selama bertahun-tahun, intuisinya membuatnya merasakan jejak ketakutan yang tidak diketahui di lubuk hatinya. Aneh sekali! Tapi sudahlah, karena kamu yang paling berbahaya di sini, ayo singkirkan kamu dulu! Dia menggelengkan kepalanya. Dengan menjentikkan jari-jarinya, Genesis Key yang agung berkumpul menjadi bilah Genesis Key yang mengguncang dan memecahkan ruang sekitarnya. Om! Pedang Genesis Key bergetar saat menghilang dari tempatnya, muncul kembali tepat di depan Yao Yao. Pantulan pedang cahaya dengan cepat membesar di mata Yao Yao saat dia mengatukkan giginya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi musuh yang begitu kuat. Mengingat kondisinya saat ini, akan sangat sulit untuk mengatasi serangan seperti itu. Apakah, saya benar-benar harus mengambil langkah terakhir itu? Keraguan terlihat di mata Yao Yao. Namun, saat pedang cahaya hendak mengenai dirinya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya seperti gunung yang mengjulang tinggi. Itu Zhou Yuan, Chi. Sementara Yao Yao berdiri tertegun, pedang cahaya itu menembus tubuh Zhou Yuan. Bila itu menembus dadanya, menyebabkan darah muncrat ke mana-mana. Semprotan darah menodai pipinya yang indah saat dia dengan bingung berdiri di sana. Bibirnya bergetar saat dia melihat Zhou Yuan, yang menghadapinya sambil menggunakan punggungnya untuk melindunginya dari pedang cahaya. Zhou Yuan mengintip ke bawah ke pedang cahaya yang menusuk dadanya, sebelum dia menyeka darah di sudut bibirnya. Dia menunjukkan senyum pahit saat dia menatap gadis di hadapannya, maaf telah menyeretmu ke dalam situasi berbahaya ini. Aku selalu tahu bahwa kamu lebih kuat dariku. Tapi aku berjanji pada Master Chang Yuan bahwa jika hari itu tiba di mana aku tidak bisa menghentikan orang lain untuk menyakitimu, paling tidak. Aku akan memastikan mereka harus melangkahi mayatku dulu. Mata Yao Yao tampak sedikit memerah. Zhou Yuan menahan rasa sakit yang tajam dari dadanya saat dia melanjutkan dengan suara serak, kamu pasti mengira aku terlalu tidak sedap dipandang. Saya tahu, bahwa saya terlalu lemah. 2. Yao Yao menggelengkan kepalanya. Roar. Di belakang mereka, tuntun mengeluarkan raungan marah, tetapi Master Heavenly Secret Hall bertepuk tangan, menciptakan tangan Genesis Kiraksasa yang menepuk ke bawah untuk menekan tuntun. Dia menatap Zhou Yuan dan Yao Yao sambil terkekeh, pemandangan yang sangat menyentuh. Baiklah, aku akan berbaik hati hari ini dan membiarkan kalian berdua mati bersama. Dia melambaikan jubahnya dan bilah cahaya Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di depannya. Om, bilahnya menembus kekosongan dan langsung menuju kedua sosok di bawah. Merasakan kekuatan kehancuran di belakangnya, Zhou Yuan tersenyum masam saat dia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk melindungi Yao Yao. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Yao Yao membelai wajah berlumuran darah Zhou Yuan dengan tangannya yang sedingin es saat air mata berkilauan mengalir di pipinya dari bulu matanya. Zhou Yuan, kamu adalah pahlawan di hatiku. Dia berjinjit dan dengan lembut mencium bibirnya di bawah matanya yang melebar. Sensasi dingin seperti giok membuat hati Zhou Yuan bergetar. Zhou Yuan, terima kasih untuk beberapa tahun terakhir ini. Suara samar terdengar saat ini. Zhou Yuan neri saat dia melihat tanda cahaya misterius di antara alis Yao Yao secara bertahap mulai retak. Segelnya rusak, bilah cahaya Genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara, bahkan merobek kain ruang itu sendiri. Kekuatan yang terkandung di setiap pedang cahaya lebih dari cukup untuk ahli tempat tinggal divine seperti Zhou Yuan seribu kali lipat. Master Heavenly Secret Hall menyaksikan dengan senyum di wajahnya. Laki-laki dan perempuan di hadapannya akan ditusuk oleh puluhan ribu bilah. Mereka akan berubah menjadi bubur berdarah dan bahkan tulang mereka tidak akan selamat dari serangan gencar ini. Karena kalian berdua sangat enggan untuk berpisah, aku akan membiarkan daging dan darahmu bercampur dalam kematian. Di bawah tatapannya yang tersenyum, bilah Genesis Qi yang menakutkan langsung mengelilingi kedua sosok itu, tetapi pada saat inilah gelombang energi tiba-tiba berdenyut keluar. Waktu dan ruang seolah-olah berhenti bergerak saat berlalu. Bilah cahaya Genesis Qi juga membeku di tempat seperti serangga dalam warna kuning, tidak dapat bergerak satu inci pun. Senyuman di wajah Master Balai Suci Surgawi berubah menjadi sedikit kaku. Karena cahaya bilah Genesis Qi telah sepenuhnya meninggalkan kendalinya. Dia tidak bisa lagi memindahkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pandangan bingung melintas di matanya. Sementara Master Heavenly Secret Hall dalam keadaan sedikit ketakutan dan bingung, bilah Genesis Qi perlahan-lahan hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke udara dan bergabung kembali ke dunia. Suo Yuan juga merasakan bahwa krisis telah dihindari, tetapi dia tidak dapat peduli pada saat ini karena dia menatap dengan cermat wajah yang sangat cantik di depannya. Segel misterius di antara alis Yao Yao perlahan mulai runtuh. Suo Yuan bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan secara bertahap muncul dari tubuhnya, kekuatan yang agung, mulia, dan kuno. Genesis Qi dunia berdengung dan bergetar, dengan penuh semangat berputar-putar di sekitar Yao Yao seolah-olah menyembahnya. Mata Yao Yao yang semula jernih dan sangat indah telah menjadi dalam seperti langit berbintang. Selain itu, Suo Yuan bisa melihat untayan emas muncul di kepalanya. Emas menyebar seperti tinta, mengubah semua rambutnya menjadi untayan emas yang berkibar indah tertiup angin. Aura bangsawan tumbuh semakin kuat, seolah-olah keberadaannya telah melampaui dunia itu sendiri. Pada saat inilah bibir mereka yang direkatkan erat perlahan terpisah. Ketika dia melihat Yao Yao lagi, Suo Yuan merasa kecil dan tidak berarti, seperti manusia yang menatap dewa yang maha kuasa. Dia tidak bisa membantu tetapi terpesona saat melihatnya. Perasaan kesemutan muncul di hatinya. Yao Yao, mata yang sedalam langit berbintang tertuju pada Suo Yuan. Di kedalaman mereka, tatapan yang dulu akrab itu perlahan memudar saat dia dengan lembut memanggil, «Zou Yuan». Tangan yang membelai wajah Suo Yuan juga perlahan ditarik dan saat ujung jarinya melintas di wajahnya, meninggalkan sedikit rasa dingin. Tubuh anggunnya perlahan naik ke atas. Dia berdiri di udara, tanpa alas kaki saat rambut emas panjangnya menari-nari di sekelilingnya. Di atas tangga batu, Master Heavenly Secret Hall mengerutkan alisnya saat melihat transformasi Yao Yao. Untuk beberapa alasan, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Tapi tatapan kejam segera melintas di matanya. Boom! Boom! Genesis Key yang perkasa dan kuat meletus dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Di bawah arus Genesis Key yang mengerikan, bahkan seorang ahli tahap matahari surgawi akan dibuat tidak bergerak. Namun, ketidakpedulian dingin melintas di mata Yao Yao yang seperti langit berbintang. Dia melangkah ke depan saat ruang beriak dan muncul tepat di depan Master Aula Suci Surgawi seperti hantu. Segel Pendekan Roh Kaisar Surgawi. Murid Guru Balai Suci Surgawi menyusut. Pada saat berikutnya, Genesis Key yang tak terbatas menyembur dari kepalanya dan berubah menjadi segel roh yang berisi kekuatan tak terbatas. Ketika segel roh muncul, ruang di sekitarnya mulai runtuh, tidak mampu menahan bebannya. Boom! Boom! Segel roh langsung menekan ke bawah pada Yao Yao. Namun, Yao Yao dengan lembut mengepalkan tangannya dan meninju segel roh besar itu. Dong! Keduanya bertabrakan dengan suara yang tajam. Master Aula merasa ngeri ketika dia melihat segel roh kekuatan penuhnya hancur, berubah menjadi bintik cahaya yang memenuhi langit. Tidak kusangka bahwa kekuatan pukulan kecil Yao Yao begitu menakutkan. Master Heavenly Secret Hall merasa seolah kulit kepalanya meledak. Saat dia dengan bingung menatap gadis misterius berambut emas itu, perasaan takut merangkak keluar dari lubuk hatinya. Kamu siapa kamu? Dia gemetar saat mengucapkan kata-kata ini. Swosh! Suaranya memudar dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Ruang angkasa beriak dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia kabur. Pukulan Yao Yao benar-benar membuatnya takut. Namun, tidak ada sedikitpun riak emosi yang terlihat di wajah Yao Yao yang sangat cantik. Dia membuat gerakan mencengkeram di udara dan ruang tampak seperti air mata. Tangan kecil itu mengulurkan dan meraih sesosok tubuh. Itu adalah Master Aula dari Aula Suci Surgawi. Wajah Tuan Aula pucat dan muram. Dia sangat ketakutan saat ini sehingga jiwanya hampir terpencar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang seharusnya tidak penting seperti semut di matanya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Selain itu, dia jelas telah merobek ruang untuk melarikan diri, jadi bagaimana dia menariknya kembali. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Mata Yao Yao yang seperti langit berbintang menatapnya saat dia berbisik terputus-putus, sebelumnya, kamu, kamu ingin membunuh kami. Giginya bergemeletup dan dia tidak lagi memancarkan aura kuat dari sebelumnya. Kenapa, kenapa, kamu harus memaksaku? Sedikit kemarahan meningkat dalam suara Yao Yao. Aku, Tuan Rumah menangis tanpa air mata. Dia benar-benar menyesali perbuatannya. Jika dia tahu bahwa gadis ini adalah makhluk yang menakutkan, bagaimana dia berani memaksanya? Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tertidur di dalam tubuhnya. Itu adalah tindakan sebelumnya yang memaksa kekuatan itu untuk bangkit. Dan sekarang saatnya dia makan buah pahit dari perbuatannya. Namun, dia juga bukan orang biasa. Dia secara bertahap menenangkan pikirannya dan memahami bahwa dia berada dalam situasi putus asa. Pandangan galak melintas di matanya dan dia mengatukkan giginya. Boom! Boom! Tubuhnya segera hancur sendiri. Gelombang teror yang tak terlukiskan meletus, menyapu ke arah Yao Yao saat ruang angkasa hancur dan runtuh. Namun, kekuatan bum diri yang menakutkan itu segera berubah menjadi lembut dan jinak saat itu menyentuh tubuh Yao Yao, berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang mengangkat rambut panjang emasnya. Wajah Yao Yao tanpa ekspresi saat dia mengepalkan tangannya. Di saat berikutnya, bola cahaya muncul di telapak tangannya. Di dalam bola itu ada siluet seseorang yang sedang berjuang. Wajah itu identik dengan Master Aula dari Aula Suci Surgawi. Itu adalah sumber baru lahir dari Master Aula. Selama sumber yang baru lahir melarikan diri, dia akan dengan cepat dapat memperbaiki tubuhnya. Terbukti, dia dengan sengaja menghancurkan tubuhnya sendiri sebelumnya untuk melarikan diri. Tapi dia jelas meremehkan kekuatan Yao Yao. Ekspresi teror terlihat di sumber baru lahir Master Aula saat dia berteriak, kamu, kamu bukan manusia. Bahkan bum tubuhnya tak mampu menyentuh Yao Yao sedikitpun. Kekuatan seperti itu jauh melebihi imajinasinya. Mengasihani. Tolong ampuni aku. Saya salah. Aku seharusnya tidak mencoba membunuhmu. Jika kau membunuhku, Tuan Istana tidak akan melepaskanmu. Dengan sumber baru lahir di tangan Yao Yao, Master Aula sekarang benar-benar takut. Dia tidak lagi bertindak tinggi dan perkasa seperti sebelumnya dan dengan putus asa memohon belas kasihan. Karena dia tahu bahwa dia benar-benar tamat jika sumber baru lahirnya dihancurkan. Namun, mata Yao Yao tetap tanpa emosi di hadapan permohonannya. Tangan cantiknya yang cantik menutup dengan lembut. Ruang berputar. Bang. Di saat berikutnya, sumber baru lahirnya hancur. Bintik-bintik cahaya meledak saat suara melengking dan tangisan tragis memenuhi udara. Penghancuran sumber baru lahir Master Aula secara alami menarik perhatian banyak ahli. Bahkan Master Istana Seng Yuan dan Master Sekte King yang mengarahkan pandangan mereka ke domain misterius. Mereka tercengang melihat Yao Yao berdiri di udara di tengah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat rambut panjang emasnya berkibar di sekelilingnya. Pada saat itu, dia benar-benar menyerupai makhluk divine yang telah turun ke dunia fanah. 730. Di luar domain misterius, semua pertempuran yang mengguncang bumi terhenti pada saat yang sama ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah domain misterius. Masing-masing dan setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak ada yang mengira kejadian seperti itu. Master Aula Suci Surgawi, yang dikenal sebagai yang terkuat dari sepuluh Master Aula Istana Suci, baru saja menghancurkan sumber yang baru lahir. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Mereka merasa seolah-olah itu adalah mimpi dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Master Sekte King Yang, bukankah dia murid dari Sekte Changsuan Anda? Bagaimana dia, penguasa Pedang Surgawi dan Yang Mulia Gu Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat mereka menoleh ke Master Sekte King Yang dengan ekspresi terkejut. Wajah Master Sekte King Yang berkedut sedikit. Dia juga bingung dengan pemandangan di depan mereka. Dengan senyum pahit, dia berkata, dia memang murid dari Sekte Changsuan kami. Master Sekte King Yang telah menyadari bahwa Yao Yao bukanlah orang biasa saat pertama kali melihatnya. Dia tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatan misterius dan ingin menyelidiki lebih lanjut tetapi akhirnya menyerah. Dia merasa bahwa Yao Yao masih menjadi bagian dari Sekte Changsuan selama dia tidak melakukan apapun yang akan merugikan Sekte tersebut. Ini juga alasan utama mengapa Master Sekte King yang mengizinkannya untuk tidak memilih salah satu puncak. Namun, baru hari ini Master Sekte King Yang akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan Yao Yao. Kekuatan dari tubuh Yao Yao kemungkinan besar telah melampaui tahap domain hukum. Sekte Changsuan Anda memiliki dasar yang luar biasa. Penguasa Pedang Surgawi dan Tuan Terhormat Gu Jing menghela nafas, tampaknya di bawah kesan bahwa Yao Yao adalah kartu truf yang disembunyikan oleh Master Sekte King Yang dan yang lainnya. Dengan ahli yang kuat di pihak mereka, situasi Sekte Changsuan akan menjadi jauh lebih baik. Setelah semua, setelah pertukaran sebelumnya, mereka menemukan bahwa bahkan jika penguasa Istana Seng Yuan hanya pada tahap Seng Palsu, kekuatannya telah melebihi bahkan kekuatan gabungan mereka. Master Sekte King Yang hanya bisa memberikan senyum canggung saat dia mengerutu di dalam. Dia merasa bahwa keadaan Yao Yao tidak tepat dan tidak tahu apakah dia akan membantu mereka. Bagaimanapun, Yao Yao tidak pernah benar-benar mengakui siapapun di Sekte Changsuan, dan jika bukan karena Zhou Yuan, dia kemungkinan besar akan pergi sejak lama. Tapi bagaimanapun juga, bung kekuatan Yao Yao telah meningkatkan moral di pihak mereka. Di sisi lain, Istana Suci dan Sekte Hantu Seng Yuan sekarang tampak ragu-ragu. Bahkan Master Istana Seng Yuan menatap gadis misterius di domain misterius dengan ekspresi aneh. Kekuatan yang dipancarkan oleh tubuhnya memang membuatnya merasa agak takut. Siapa dia? Saya belum pernah mendengar seseorang dengan kekuatan seperti itu di Sekte Changsuan. 2. Apalagi Sekte Changsaun, tidak mungkin ahli tingkat ini ada bahkan di seluruh surga Changsuan. Tapi sesuatu yang tidak mungkin muncul tepat di depan mata mereka. Untuk jangka waktu tertentu, bahkan penguasa Istana Seng Yuan tidak berani bertindak sembarangan. Dengan demikian, pertempuran yang mengguncang bumi di dunia luar terhenti secara canggung. Di domain misterius, Yao Yao yang bertelanjang kaki berdiri di udara. Rambut emasnya yang mempesona mengalir dari punggungnya ke pinggangnya dan matanya yang halus dan indah sedalam dan setua langit berbintang. Namun, dia juga memancarkan perasaan dingin dan terpisah. Di dasar tangga batu, Zhou Yuan menyeka darah dari sudut mulutnya. Bekas luka besar di dadanya dengan cepat sembuh melalui energi kehidupan yang dipancarkan oleh tanda kayu hijau tai di tubuhnya. Dia menatap Yao Yao saat dia bisa merendahkan suaranya dan mencoba menunjukkan senyuman yang tenang, Yao Yao, tidak apa-apa sekarang, bisakah kamu ganti kembali dulu? Meskipun Yao Yao sangat kuat sekarang, dia membuat Zhou Yuan merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, saat Tuan Chang Yuan pergi, dia berulang kali mengingatkannya untuk tidak membiarkan Yao Yao membuka segelnya. Ekspresi serius di wajah Tuan Chang Yuan saat itu memberitahunya bahwa itu adalah sikap yang sangat serius. Mendengar suara Zhou Yuan, mata Yao Yao tampak berkedip seolah-olah sedang berjuang, tapi itu segera menghilang secara bertahap. Saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, sebuah suara samar terdengar, Zhou, Zhou Yuan, aku akan membantumu menghilangkan masalah ini. Dia menatap Zhou Yuan dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba berputar, berubah menjadi sinar cahaya kemasan yang menembus domain misterius dan menuju dunia luar. Yao Yao, jangan, teriak Zhou Yuan dengan suara khawatir. Tapi bagaimana dia bisa menghentikan Yao Yao? Dia terhuyung beberapa langkah ke depan sebelum jatuh berlutut karena rasa sakit dari dadanya. Sial! Mata Zhou Yuan berubah merah padam saat dia berulang kali meninju tanah untuk melampiaskan amarah dan frustrasinya. Dia tahu jika bukan untuk melindunginya, Yao Yao tidak akan membuka segelnya. Dia seharusnya tidak datang ke sini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang setelah dia membuka segelnya, tapi itu pasti bukan sesuatu yang baik. Woo! Seekor binatang kecil datang ke sisi Zhou Yuan dan menepuknya dengan cakarnya. Itu tuntun. Itu membuat suara merenek seolah mencoba menghibur Zhou Yuan. Tapi ketika dia berbalik ke arah di mana Yao Yao pergi, ekspresi khawatir terlihat di matanya. Zhou Yuan menatap tuntun, mengatukkan giginya begitu keras hingga mulutnya mulai berdarah lagi. Saya menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Jika dia cukup kuat, mengapa dia membutuhkan Yao Yao untuk menyelamatkannya pada saat kritis itu? Zhou Yuan membenci dirinya sendiri karena begitu lemah. Kebanggaan kecil yang dia rasakan setelah mencapai tahap Divine Dwelling sekarang benar-benar terkoyak oleh kenyataan yang kejam. Yao Yao telah menjaganya selama bertahun-tahun, tapi dia gagal melindunginya, dan bahkan menyebabkan dia membuka segelnya. Jika dia bertemu Tuan Chang Yuan lagi, penjelasan apa yang mungkin dia berikan? Zhou Yuan tidak pernah merindukan kekuatan yang luar biasa seperti yang dia lakukan sekarang. Sosok Yao Yao perlahan bangkit dari domain misterius dan melesat melalui kolam petir. Di kolam petir, Master Aula dari Blood Secret Hall dan Master Puncak Ling Jun baru saja mundur dari bentrokan lain. Mata mereka, terbelalak karena terkejut, bertemu dengan Yao Yao. Master Puncak Ling Jun telah melihat Yao Yao berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang sangat cantik ini akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Yao Yao melirik Master Puncak Ling Jun sebelum berbalik ke arah Master Aula Aula Suci Darah, seolah merenungkan apakah dia bermasalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan analisisnya, bagaimanapun, Master Aula melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Master Aula dari Aula Suci Surgawi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Yao Yao, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk melawannya? Yao Yao tidak mengejarnya, jelas tidak melihatnya sebagai ancaman. Sosoknya terus meningkat, rambut emas panjangnya tampak sangat mempesona. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya dengan grafenes dan sok. Semua orang tahu bahwa keadaan saat ini akan berubah secara dramatis sekali lagi karena pilihan Yao Yao. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Kepala Istana Seng Yuan berkata kepada Yao Yao, Gadis, Istana Suci Ku tidak memiliki hubungan yang tidak bersahabat denganmu, jika kamu datang ke sini karena Zhou Yuan, aku berjanji kepadamu bahwa kita dapat melupakan semua masalah sebelumnya. 2. Semua ahli top berbisik satu sama lain ketika mereka mendengar ini. Kepala Istana Seng Yuan selalu bersikap sombong. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berharap melihatnya mengadopsi postur tubuh yang begitu patuh. Jelas sekali betapa besar ancaman Yao Yao baginya. Yao Yao berdiri di udara sementara rambut panjang emasnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura anggun. Matanya yang seperti langit berbintang tertuju pada Master Istana Seng Yuan dan suara halus terdengar beberapa saat kemudian. Hanya ketika Tuan Istana Seng Yuan meninggal. Apakah tidak akan ada masalah lagi? Wajah Master Istana Seng Yuan berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es saat suara Yao Yao terdengar di seluruh area sementara Master Sekte King yang penguasa pedang surgawi dan yang lainnya menghela nafas legah. Wajah para ahli top lainnya bergerak-gerak. Istana Suci telah menguasai lebih awal, yang bisa mengharapkan situasinya berubah sekali lagi mengikuti kemunculan gadis misterius itu. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asalnya atau memahami mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, itu tidak menghentikan mereka untuk menyadari bahwa Penguasa Istana Seng Yuan telah menghadapi musuh yang tangguh. Kepala Istana Seng Yuan dengan dingin bergaris bawah, sepertinya kamu bertekad melawan Istana Suciku. Meskipun dia agak takut pada Yao Yao, tidak mungkin dia menyerah. Namun, Yao Yao tidak membuang waktu menanggapi ancamannya. Dengan kibasan lengan bajunya, aliran cahaya yang mengalir deras keluar seperti sungai berbintang. Setiap titik cahaya di sungai berbintang dibentuk dari genesis rune. Jumlah genesis rune yang telah dikumpulkan cukup untuk membuat banyak orang terdiam. Boom! Boom! Detik berikutnya, ruang di sekitarnya runtuh saat sungai genesis rune melesat, menderu ke arah Master Istana Seng Yuan dengan kekuatan besar. Kelopak mata kepala Istana Seng Yuan gemetar melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dapat memanfaatkan genesis rune sedemikian rupa. Merasa kekuatan yang terkandung di sungai berbintang genesis rune, Master Istana Seng Yuan tidak berani lalai. Dia menarik nafas dalam-dalam dan semburan genesis ki dimuntahkan dari mulutnya beberapa detik kemudian. Arus genesis ki melonjak, tumbuh hingga ukuran lebih dari 10 ribu kaki dalam beberapa detik saat memenuhi langit. Sebuah bayangan luar biasa tergantung di atas bumi. Jika kekuatan destruktif itu jatuh, seluruh Blackwater akan hancur dalam sekejap. Aliran genesis ki yang dimuntahkan oleh Master Istana Seng Yuan berisi batu seperti berlian yang tak terhitung jumlahnya. Ini disebabkan oleh genesis ki yang sangat padat. Bahkan ahli dari tahap domain hukum akan hancur jika mereka jatuh ke dalam torrent. Boom! Boom! Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, sungai berbintang genesis rune menembus udara dan langsung bertabrakan dengan semburan genesis ki. Pada saat tumbukan, bahkan langit tampak runtuh. Gelombang kejut yang tak terbayangkan berkecamuk saat para ahli lainnya dengan cepat mundur. Bahkan Master Sekte King Yang dan ahli domain hukum lainnya tidak berani berlama-lama terlalu dekat dengan epicentrum tabrakan. Dua kekuatan besar memusnahkan satu sama lain dan akhirnya menghilang. Di langit, wajah Tuan Istana Seng Yuan sangat dingin. Sejak dia mengungkapkan kekuatan tahap Seng palsu, bahkan Master Sekte King Yang dan yang lainnya telah sepenuhnya ditekan olehnya. Namun kini, keunggulannya terasa sudah tidak ada lagi saat menghadapi Yao Yao. Mengapa Anda harus memaksa saya? Kepala Istana Seng Yuan menahan amarahnya untuk bertanya. Kamu benar-benar mengira aku takut padamu. Wajah cantik Yao Yao semakin acuh tak acuh. Dia melipat tangannya yang indah, dan pada saat berikutnya, titik cahaya kemasan yang tak terhitung banyaknya muncul dari tubuhnya dan berkumpul di atasnya. Bintik-bintik cahaya kemasan menyebar, membentuk genesis rune kuno yang sangat besar. Genesis rune menutupi langit, mengeluarkan aura tak terbatas dan tak berujung. Kekuatan yang sangat menakutkan berdenyut darinya. Saat genesis rune raksasa terbentuk, Yao Yao melipat tangannya ke segel tangan lainnya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan takjub ketika genesis rune mulai menggeliat dan berubah. Roar. Akhirnya, genesis rune mengembun menjadi monster misterius yang mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Monster itu sangat besar dan tertutup sisi kemas yang berkedip terus-menerus. Setiap skala diukir dengan rune genesis kuno. Itu adalah monster yang diciptakan dari genesis rune. Apalagi penampilannya sangat familiar. Itu adalah bentuk pertarungan Tuntun. Namun, Tuntun, yang diciptakan Yao Yao dari genesis rune berkali-kali lipat lebih bertenaga dibanding Tuntun yang sekarang. Banyak orang tercengang saat melihat penguasaan genesis rune-nya seperti itu. Orang tua Bai Mei bergumam dengan kagum, tingkat penguasaan apa yang dibutuhkan untuk menciptakan genesis rune yang begitu memesona. Roar. Genesis rune Tuntun meraung, gelombang suara menghancurkan kekacauan seperti badai, mengubah udara saat melintas. Cah. Di saat berikutnya, genesis rune Tuntun berteleportasi, muncul di depan Tuan Istana Seng Yuan. Cakar raksasanya terayun dengan kekuatan penghancur. Saat cakar merobek udara, ruang runtuh, menciptakan pusaran spasial raksasa. Apapun yang memasuki pusaran ini akan segera dilenyapkan dari keberadaan. Ekspresi serius memenuhi wajah Tuan Istana Seng Yuan saat penghalang cahaya domain hukum perak menyelimuti tubuhnya. Boom! Boom! Cakar tajam menghantam domain hukum, menyebabkannya bergetar hebat. Riak berkembang pesat diatasnya sebelum meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Tubuh penguasa Istana Seng Yuan terlempar seolah-olah terkena pukulan berat. Dia tersandung ke belakang, menghancurkan ruang di bawah kakinya dengan setiap langkah. Roar. Melihat serangan itu berhasil, tubuh luar biasa genesis rune Tuntun menjelma menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan raungan. Serangan dahsyat membombardir penghalang domain hukum penguasa Istana Seng Yuan. Bang! 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 Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Banyak orang yang menatap niri pada bidang-bidang ruang yang hancur satu demi satu. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan dari setiap pukulan yang menakutkan. Selain itu, yang membuat kulit kepala mereka mati rasa adalah bahwa di bawah serangan heboh dari binatang genesis rune, penguasa Istana Seng Yuan dengan cepat dipukuli kembali seperti karung pasir. Penghalang cahaya di sekitar tubuhnya bergetar hebat. Harus dicatat bahwa bahkan upaya bersama dari Master Sekte King Yang dan yang lainnya tidak mampu memaksa Master Istana Seng Yuan ke posisi yang begitu menyedihkan. Roar. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari cakar tajam monster genesis rune, mengembun menjadi aliran cairan emas yang mengalir di antara cakarnya. Hanya ahli top yang akan memperhatikan bahwa cairan emas terdiri dari banyak genesis rune. Cah! Monster genesis rune terus mengaum saat cakarnya menebas penghalang domain hukum perak. Pekik! Suara tajam menusuk telinga terdengar. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan takjub saat cakar monster genesis rune menembus penghalang cahaya dan menembus tubuh Master Istana Seng Yuan. Bang! Tubuh Tuan Istana Seng Yuan langsung hancur. Namun, ruang beriak agak jauh saat sesosok perlahan keluar. Itu adalah Master Istana Seng Yuan dengan ekspresi yang agak ribut. Tidak mudah untuk melenyapkan ahli Seng palsu. Namun, siapapun dapat mengetahui bahwa Tuan Istana Seng Yuan telah dirugikan selama pertukaran sebelumnya. Yao Yao telah menunjukkan kekuatan mengerikannya melalui monster raksasa yang terbentuk dari genesis rune. Dunia terdiam, tetapi semua orang bisa merasakan atmosfer yang menindas seolah badai akan turun. Kepala Istana Seng Yuan menatap Yao Yao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia perlahan membuka mulutnya dan seberkas cahaya hitam dan putih muncul dari dalam. Sinar cahaya hitam dan putih jatuh ke tangannya. Itu adalah gulungan kuno berbintik-bintik. Saat benda itu muncul, dunia secara bertahap menjadi gelap. Ekspresi Master Sekte King Yang dan yang lainnya berubah saat mereka bergumang pada diri mereka sendiri. Itu, harta karun tertinggi dari Istana Suci. Lukisan Al Gojo Kehidupan, Petik 2. Sebuah gulungan hitam putih berbintik-bintik muncul di tangan Tuan Istana Seng Yuan. Penampilannya membuat seluruh dunia berubah warna dan bahkan genesis kitanah mulai menggelembung dengan mudah menguap. Ketakutan melintas di mata para ahli yang mengenali objek di tangan Tuan Istana Seng Yuan. Karena mereka tahu bahwa itu adalah harta karun Istana Suci yang terkenal. Lukisan Al Gojo Kehidupan Lukisan Al Gojo Kehidupan telah memainkan peran besar dalam kematian Patriark Chang Suan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya senjata itu. Itu adalah harta karun terbesar dari Istana Suci dan penguasa Istana Seng Yuan tidak akan mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. Dari sini, terlihat jelas betapa dia sangat takut pada Yao Yao. Roar Genesis Runetuntun mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tubuhnya yang besar menghancurkan ruang saat menerkam ke arah Master Istana Seng Yuan seperti sambaran guntur. Ekspresi kepala Istana Seng Yuan tetap garang, tidak bergerak satu inci pun dari titik itu. Dia perlahan membuka lukisan Al Gojo Kehidupan, mengungkapkan cahaya hitam dan putih yang sangat misterius. Om Lukisan Al Gojo Kehidupan berguncang, mengirimkan sinar hitam dan putih menembak ke langit. Cahaya hitam dan putih terjalin seperti Yin dan Yang, memancarkan kekuatan tak terduga. Pancaran sinar hitam putih langsung menerpa genesis Rune Tuntun. Saat cahaya hitam dan putih menyebar, Rune kejadian pada binatang raksasa itu dengan cepat mencair. Genesis Rune Tuntun benar-benar meleleh hanya dalam beberapa detik. Terengah-engah keheranan terdengar di seluruh area. Mereka sebelumnya telah menyaksikan kekuatan binatang genesis Rune yang bahkan telah mengalahkan penguasa Istana Seng Yuan sebelumnya. Mereka tidak pernah berharap itu akan hancur sepihak saat Master Istana Seng Yuan memanggil lukisan Al Gojo Kehidupan. Kekuatan harta Karun Seng jelas untuk dilihat semua orang. Penampilan khawatir muncul di mata Master Sekte King Yang dan yang lainnya. Saya akui bahwa Anda memiliki penguasaan yang luar biasa atas genesis Rune, kata guru Istana Seng Yuan saat dia menggenggam lukisan eksekutor kehidupan kuno sambil dengan dingin menatap Yao Yao. Tapi bahkan Chang Suan kalah saat itu, apa yang bisa kamu lakukan? Lukisan Al Gojo Kehidupan di tangan Tuan Istana Seng Yuan tiba-tiba melesat dan dengan cepat tumbuh hingga ketinggian puluhan ribu kaki. Saat banyak ahli mengalihkan pandangan mereka, mereka merasakan sumber baru lahir di dalam tubuh mereka berteriak secara tragis seolah-olah akan menghilang. Mereka dengan cepat menarik kembali tatapan mereka dan mengedarkan genesis Ki mereka untuk menahan kekuatan aneh. Lukisan Al Gojo Kehidupan, Batas Yin dan Yang. Lukisan Life Executioner dengan cepat berputar tinggi di langit. Pada saat itu, seluruh dunia sepertinya telah dijungkirbalikkan. Cahaya hitam dan putih mengalir terus-menerus, seolah alam semesta terbalik. Yao Yao mengamati sekelilingnya, mengamati perubahannya. Hitam dan putih memenuhi bidang penglihatannya. Seolah-olah dia berada di dunia lain. Di dunia luar, mata penonton yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada gulungan hitam putih besar di langit, mereka telah menemukan sosok ekstra dalam lukisan itu. Itu Yao Yao. Dia terjebak dalam lukisan Al Gojo Kehidupan. Ekspresi Master Sekte King Yang dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Setiap makhluk hidup yang jatuh ke dalam cengkeraman lukisan Al Gojo akan segera disingkirkan oleh Yin dan Yang Qi. Cepat dan bantu dia! Master Sekte King Yang dengan cepat mengambil keputusan. Jika penguasa Istana Seng Yuan berhasil melenyapkan Yao Yao, itu akan sangat merugikan mereka. Penguasa Pedang Surgawi dan Yang Mulia Gu Jing mengangguk setuju. Sepersekian detik kemudian, ketiganya melancarkan serangan gabungan. Namun, Tuan Istana Seng Yuan hanya tersenyum dingin sebagai jawaban. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan tiga sinar cahaya meletus dari lukisan Al Gojo di langit dan menembak ke arah tiga penyerang. Tiga balok hitam dan putih berkibar di udara dan tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi mereka membuat Master Sekte King Yang dan Yang lainnya menyusut kembali. Mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Yin dan Yang dari life executioner painting itu. Bahkan jika mereka telah mencapai tahap domain hukum, yang dibutuhkan hanyalah sedikit jejak untuk menghancurkan mereka. Master Sekte King yang menarik nafas dalam-dalam dan pilar cahaya mekar dari kepalanya. Di dalam cahaya yang menyilaukan ada stempel batu berbintik-bintik, itu bersinar dengan kecemerlangan misterius yang sepertinya mampu membentuk pegunungan dan sungai. Harta dari Sekte Changsuan, Cap Changsuan kecil. Ini adalah harta karun santo yang dibuat oleh Patriark Changsuan berdasarkan Stempel Santo Changsuan dan dianggap sebagai tiruan dari Stempel Santo Changsuan. Penguasa Pedang Surgawi membuka mulutnya dan meludahkan pedang yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Pedang itu tidak memiliki pegangan melainkan sembilan simpul yang tergantung di satu sisi. Ketika itu muncul, ruang di depannya langsung dihancurkan oleh ki pedang yang tajam. Harta suci dari Sekte Pencari Pedang, Pedang Sembilan Roh. Sebuah benda terbang keluar dari tubuh yang mulia gujing. Itu adalah ikan paus emas kecil yang telah diukir dengan tulisan kuno. Paus itu sepertinya mampu menelan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Harta karun suci dari Balai Penundukan Naga Laut Utara, Pesona Paus Surgawi. Tiga master sekte telah memanggil harta sein dari sekte mereka, menghasut dunia di sekitar mereka untuk bergetar hebat. Para ahli dari sekte lain menyaksikan dengan keinginan membara di mata mereka. Alasan mengapa enam sekte besar bisa tetap berdiri selama ribuan tahun di surga Changsuan adalah karena fondasi mereka yang dalam. Harta karun orang suci adalah bagian dari yayasan ini. Boom! Boom! Tiga harta karun sein terbang dan bertabrakan dengan tiga balok cahaya hitam dan putih, menyebabkan langit runtuh saat bumi bergetar. Kepala Istana Seng Yuan hanya melirik ketiganya, jelas tidak terlalu khawatir dengan kata seru mereka. Meskipun mereka juga memegang harta sein, mereka masih cukup jauh darinya dalam hal tingkat kekuatan. Bagaimanapun, dia adalah ahli sein palsu. Lawan paling sulit pada saat ini adalah gadis misterius bernama Yao Yao. Kepala Istana Seng Yuan bisa merasakan aura yang sangat kuat dan berbahaya dari tubuhnya. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa Yao Yao kemungkinan besar lebih berbahaya daripada Patriark Changsuan dari masa lalu. Dari mana asalnya, Kepala Istana Seng Yuan masih menganggapnya luar biasa. Untuk eksistensi seperti dia, apalagi di surga Changsuan, dia tidak mungkin tidak dikenal bahkan di seluruh dunia Tianyuan. Dia seharusnya tidak pernah terdengar. Lupakan! Tidak peduli dari mana Anda berasal, siapapun yang menghentikan saya untuk mendapatkan stempel Changsuan sein hari ini akan dibunuh hari ini. 2. Mata Istana Master Seng Yuan dipenuhi dengan niat dingin. Begitu dia menangkap Kep Changsuan sein, dia akan bisa benar-benar melangkah ke tahap sein. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi master surga, eksistensi tingkat atas bahkan di seluruh dunia Tianyuan. Karena itu, wanita ini harus dibunuh hari ini. Niat membunuh dengan cepat naik di hatinya. Dia tidak lagi goyah dan melipat tangannya menjadi segel tangan. Om! Lukisan live executioner raksasa di langit mengeluarkan teriakan menggelegar. Banyak orang menyaksikan dengan takjub ketika hitam dan putih secara bertahap bergabung bersama dan berubah menjadi naga hitam dan putih raksasa. Naga itu memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Satu mata berwarna putih sedangkan yang lainnya hitam. Roar! Naga hitam dan putih mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mata itu tertuju pada Yao Yao yang terjebak di lautan cahaya hitam dan putih. Di saat berikutnya, nafas naga hitam dan putih yang mirip dengan perpaduan Yin dan yang benar-benar menyelimuti Yao Yao. Kekuatan penghancur nafas sepertinya mampu melelehkan seluruh dunia. Changsuan juga terluka oleh nafas naga Yin dan Yang Saya saat itu. Karena itu, kamu juga akan binasa. Ekspresi Master Istana Seng Yuan semakin menyeramkan saat dia menatap sosok cantik itu. Nafas naga hitam dan putih yang tak terbatas turun dengan kecepatan luar biasa. Jika tertangkap di dalamnya, bahkan para ahli dari domain hukum akan musnah dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan kecuali mereka memiliki perlindungan harta Karun Sein. Di bawah nafas naga hitam dan putih raksasa, tubuh ramping dan mungil Yao Yao tampak sangat kurus dan lemah, seolah-olah gadis yang sangat cantik itu akan lenyap sepersekian detik kemudian. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya, Yao Yao mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang cantik dan anggun saat dia menyaksikan semburan besar kepala naga hitam dan putih ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya saat cairan emas misterius keluar dari telapak tangannya. Cairan itu terkondensasi menjadi bentuk sikat berbintik-bintik emas, diukir dengan tanda-tanda paling kuno di dunia, seolah-olah telah ada selama langit dan bumi. Dia menggenggam sikat berbintik-bintik emas dan mengguncang pergelangan tangannya saat ujung sikat turun. Sinar cahaya keemasan muncul dari udara tipis. Sinar itu menekup dan berputar, mengeluarkan ritme mistis yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Sinar cahaya keemasan terus muncul satu demi satu. Benang emas dihubungkan bersama di depan Yao Yao, akhirnya menyatu menjadi rune yang sangat kuno. Rune itu belum pernah terlihat sebelumnya tetapi ketika semua orang melihatnya, sebuah kata muncul di hati mereka. Menekan, pakar yang tak terhitung jumlahnya mempelajari rune kuno dari jauh. Mata beberapa anggota kelompok yang lebih mahir genesis rune berbinar, karena mereka tahu betapa mistiknya genesis rune kuno ini. Hanya mereka yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dunia yang bisa menggambar genesis rune seperti itu. Selain itu, mereka memiliki perasaan aneh bahwa genesis rune kuno ini tampaknya agak berbeda dari genesis rune lainnya. Alis orang tua Bai Mei bergetar saat dia menatap tajam ke genesis rune kuno. Ini bukan genesis rune belaka. Ada beberapa jejak teknik genesis di dalamnya. Dia telah menggabungkan teknik genesis rune dan genesis dengan sempurna. Setiap pukulan tidak hanya menggambar genesis rune tetapi juga menciptakan teknik genesis. Saat keduanya bersatu, kekuatan mereka menjadi tak terduga. 2. Wajahnya bersinar seolah dia sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Dia belum pernah mendengar tentang penguasaan seperti itu. Bahkan seorang murid dari Patriark Chang Suan seperti dirinya percaya bahwa tuannya Chang Suan tidak dapat dibandingkan dengan Yao Yao dalam hal penguasaan genesis rune. Gemuruh! Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, Yao Yao mendorong kuasnya ke depan. Genesis rune emas raksasa dikirim menembak ke langit dalam bentuk seberkas cahaya kemasan dan langsung bertabrakan dengan nafas naga hitam dan putih yang perkasa. Boom! Boom! Suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Saat cahaya kemasan lewat, nafas naga hitam dan putih yang kuat membeku sesaat sebelum hancur. Terengah-engah keheranan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tidak ada yang menyangka lukisan Al Gojo kehidupan Master Seng Yuan gagal. Tuan Istana Seng Yuan juga gemetar karena terkejut dan tidak percaya saat ketakutan di matanya tumbuh. Tetapi pada saat yang sama, niat membunuhnya juga meningkat. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak jika wanita ini tidak terbunuh hari ini. Om! Namun, saat niat membunuh meletus di hati Tuan Istana Seng Yuan, lukisan Al Gojo kehidupan mulai bergidik. Seng Yuan dengan cemas melihat ke atas untuk melihat Yao Yao melambaikan sikat genesis rune saat cahaya kemasan misterius terus muncul. Cahaya kemasan menembus ke berbagai arah seperti pilar emas. Dan ketika pilar emas bertambah jumlahnya, lukisan Al Gojo kehidupan mulai bergetar semakin keras, sementara Yin dan Yangki hitam dan putih secara bertahap melemah. Wajah Tuan Istana Seng Yuan menjadi gelap saat kengerian memenuhi matanya. Dia telah menyadari bahwa Yao Yao sedang menghancurkan lukisan Al Gojo. Setiap sinar cahaya kemasan diarahkan ke inti lukisan Al Gojo kehidupan, perlahan-lahan memisahkan lukisan itu saat mereka perlahan bergetar. Harus dikatakan bahwa setiap harta karun Seng adalah entitas yang hampir sempurna dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Master Istana Seng Yuan bisa mengerti jika seseorang mencoba membanjiri harta Seng dengan kekuatan mentah, yang telah dilakukan Patriark Chang Suan saat itu. Tapi dia belum pernah melihat sesuatu seperti yang dilakukan Yao Yao. Gadis misterius bernama Yao Yao, dari mana asalnya? Adegan ini juga mengejutkan Master Sekte Qingyang, penguasa pedang surgawi dan ahli lainnya. Mereka secara alami bisa melihat niat Yao Yao. Metode seperti itu sungguh divine. Mereka bertukar pandang satu sama lain saat senyum pahit melintasi wajah mereka. Tapi begitu mereka menenangkan diri, mereka sangat gembira dengan perkembangan ini. Jika Yao Yao berhasil memecahkan lukisan Al Gojo kehidupan, itu pasti akan mengalami kerusakan mendasar dan akan membutuhkan banyak usaha untuk memperbaikinya. Pada gilirannya, ini pasti akan melemahkan Master Istana Seng Yuan. Tuan Istana Seng Yuan juga menyadari fakta ini. Alhasil, matanya dipenuhi kebencian yang sangat besar seolah ingin menelan Yao Yao. Menghadapi situasi ini, bahkan seseorang seperti dia hampir kehilangan kendali. Namun pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosinya dengan paksa. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Yao Yao kabur. Kalau tidak, akan lebih sulit untuk memenjarakannya. Jika itu terjadi dan Master Sekte King Yang dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, keuntungannya akan benar-benar hilang. Master Istana Seng Yuan memandangi lukisan live executioner yang bergetar dengan keras dalam diam selama beberapa saat sebelum pandangan tegas secara bertahap muncul di matanya. Dia perlahan mengulurkan tangannya saat ruang di sekitar telapak tangannya mulai berubah. Cahaya kemasan samar muncul ketika suara angin pun seolah terdiam. Badum! Badum! Ketukan aneh mulai berdebar-debar di seluruh langit dan bumi. Mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke telapak tangan Tuan Istana Seng Yuan, hanya untuk melihat bahwa hati emas telah muncul. Jantung berdetak kencang, memicu badai Genesis Ki. Apa itu? Hati emas! Seru para penonton! Mempelajari hati emas dari jauh, Master Sekte King yang merasakan aura yang akrab. Sesaat kemudian, matanya memerah saat suara marah terdengar, Seng Yuan, kamu pencuri! Kepala Istana Seng Yuan melirik yang pertama dengan acuh-ta'acuh saat sudut mulutnya melengkung dengan senyum mengejek, sepertinya kamu sudah mengenalinya. Ya, itu memang hati orang Suci Chang Suan. 2. Ahli yang tak terhitung jumlahnya berdiri tercengang. Kepala Istana Seng Yuan menatap hati emas di telapak tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya berenang di permukaan emasnya, juga menjangkau jauh di dalamnya untuk mengisolasi semua kekuatan kehidupan. Ketika Patriark Chang Suan dibunuh oleh Ras Suci bertahun-tahun yang lalu, mereka mengambil dan memurnikan hati Suci sebagai hadiah untuk Tuan Istana Seng Yuan. Itu adalah harta karun yang unik dan juga alasan mengapa penguasa Istana Seng Yuan bisa melangkah ke tahap Seng palsu. Selain itu, begitu dia menelan dan memurnikan hati Seng, dia benar-benar akan melangkah ke tahap Seng. Tentu saja, terobosan ini hanya bersifat sementara. Kepala Istana Seng Yuan tidak akan melakukan ini kecuali benar-benar diperlukan. Selama saya bisa mendapatkan stempel Chang Suan Seng, saya akan benar-benar bisa melangkah ke tahap Seng. Hati orang Suci akan sedikit berguna bagi saya. Seng Yuan menarik nafas dalam-dalam. Dia bukan orang biasa dan secara alami tahu pilihan apa yang harus dibuat. Jika dia gagal mendapatkan stempel Chang Suan Seng hari ini, perencanaannya selama bertahun-tahun akan sia-sia dan dia kemungkinan besar tidak akan menemukan kesempatan besar seperti itu lagi. Karena itu, dia membuang semua keraguan. Dia mengertakkan gigi, menepukkan kedua telapak tangannya, dan menghancurkan hati emas itu berkeping-keping. Cahaya keemasan naik dan ditelan ke tubuh Seng Yuan di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Hati emas berubah menjadi aliran cahaya dan ditelan menjadi tubuh Tuan Istana Seng Yuan. Matanya terpejam saat dunia di sekitarnya berhenti. Semua angin dan aliran Genesis Ki sepertinya berhenti pada saat ini. Seolah-olah ruang dan waktu telah membeku. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Master Istana Seng Yuan. Pada saat ini, mereka merasakan aura mengesankan yang tak terlukiskan secara bertahap muncul dari tubuhnya. Seluruh dunia sepertinya bergetar di bawah auranya. Gumpalan emas dengan cepat mulai tumbuh di atas kepala Tuan Istana Seng Yuan, akhirnya berubah menjadi nyala api emas yang membarah. Nyala api perlahan mengalir, tampak seperti teratai emas. Sein Flame Lotus Para ahli top di semua sisi tercengang dengan pemandangan ini saat gigi mereka mulai berderak. Diketahui bahwa hanya ahli Sein sejati yang dapat mengubah api Sein mereka menjadi bentuk teratai yang sempurna. Teratai api emas akhirnya terbentuk, mekar dengan indah. Cahaya keemasan yang tak berujung sepertinya mengalir keluar dari teratai emas dan melilip tubuh Tuan Istana Seng Yuan. Itu kemudian melebur ke dalam tubuhnya dan mulai memperkuatnya, perlahan menyempurnakan setiap serat di dalamnya. Setelah melahap hati orang suci, Master Istana Seng Yuan telah naik ke tingkat Sein dengan benar. Matanya langsung terbuka, memantulkan nyala api teratai emas. Auranya terasa agung dan luas, seolah-olah dia imortal dan tidak bisa dihancurkan. Master Sekte King Yang Dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Karena mereka juga bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh Tuan Istana Seng Yuan. Dengan ekspresi acuh-ta-acuh, bibir Tuan Istana Seng Yuan bergerak saat suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Pembatasan Genesis. Ketika suaranya menyebar, semua orang terkejut merasakan Genesis Key di daerah itu diam-diam menghilang tanpa jejak. Bahkan Genesis Key di dalam tubuh mereka secara misterius menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dong, dong, beberapa sosok jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah. Semua Genesis Key telah dilarang di bagian dunia ini. Di sini, bahkan para ahli dari domain hukum akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Ini adalah kekuatan tahap Sein. Begitu kata itu diucapkan, itu akan diberlakukan dengan ketat. Hanya satu perintah yang diperlukan untuk membuat seluruh tempat tidak memiliki Genesis Key. Para ahli top jatuh satu demi satu, hanya menyisakan Master Sekte King yang, penguasa Pedang Surgawi, dan Tuan Terhormat Gu Jing yang berdiri di udara. Ini karena masing-masing dari mereka memiliki harta Sein yang dapat memblokir kekuatan seorang ahli Sein. Master Istana Seng Yuan hanya melirik mereka dengan acuh-ta-acuh, jelas tidak terlalu peduli tentang mereka, sebelum garis pandangannya kembali ke pelukis Al Gojo kehidupan di langit. Sudut mulutnya melengkung dalam senyuman sedingin es saat tatapannya terkunci pada sosok cantik di dalam. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini. Master Istana Seng Yuan mengangkat tangannya dan lukisan live executioner yang bergetar dengan keras perlahan menjadi tenang. Ki hitam dan putih tanpa batas muncul dari dalam lukisan, beberapa di antaranya bahkan meluap ke dunia luar. Ki hitam dan putih menyatu menjadi pusaran besar di dalam lukisan Al Gojo kehidupan, langsung menelan pilar cahaya kemasan yang telah ditarik menjadi keberadaan oleh Yao Yao. Cahaya kemasan mulai memudar saat ki hitam dan putih terus mengalir dari segala arah. Boom! Boom! Kilatan petir hitam dan putih melesat keluar dari ki hitam dan putih yang berputar dan melesat ke arah Yao Yao seperti naga yang mengamuk. Kekuatan petir hitam dan putih itu sangat menakutkan dan diwarnai dengan api, api dari Seng. Saat masuk sementara ke tahap Seng, kekuatan Master Istana Seng Yuan sekarang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pergelangan tangan Yao Yao dengan cepat bergerak, memanipulasi Genesis Runes yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya untuk membentuk penghalang cahaya kemasan. Namun, penghalang cahaya itu bergetar dan menyusut setiap kali petir hitam dan putih menyambar. Tidak peduli bagaimana Yao Yao mengayunkan sikat Genesis Runes, petir hitam dan putih semakin dekat dan dekat. Siapapun tahu bahwa situasinya mulai berubah setelah Penguasa Istana Seng Yuan melahap hati orang suci. Hati Master Sekte King yang tenggelam. Jika Yao Yao ditundukkan, tidak akan ada yang tersisa untuk menghentikan Tuan Istana Seng Yuan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Setelah aku menaklukkanmu, seluruh Sekte Changsuan akan menemanimu, termasuk bocah itu. Suara kepala Istana Seng Yuan dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia menyaksikan petir hitam dan putih mengamuk di lukisan Al Gojo kehidupan. Dia jelas sedikit kesal karena didorong sejauh ini oleh Yao Yao. Di dalam lukisan Al Gojo kehidupan, Yao Yao berhenti mengayunkan Genesis Runes Bruce dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menembus lukisan Al Gojo kehidupan untuk menatap mata Tuan Istana saat niat membunuh dingin yang berdebar-debar diaduk di kedalaman mereka. Dia sepertinya bertanya pada Seng Yuan dengan matanya apakah dia benar-benar ingin mati. Tuan Istana Seng Yuan secara alami memahami makna dibalik tatapannya, tetapi dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kelancangan, dia jelas melihat ini sebagai ancaman yang tidak berdaya. Bagaimanapun, dia sudah melangkah ke tahap Sein. Bagaimana mungkin Yao Yao akan melawannya sekarang? Mata Yao Yao yang sangat indah tiba-tiba beralih ke ruang misterius di mana Zhou Yuan berada. Dia menatapnya untuk beberapa saat, sebelum dia perlahan menutup matanya seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Segel yang sudah runtuh di antara alisnya mulai semakin retak. Retakan di sekitar Segel mulai melebar. Gemuruh. Banyak titik cahaya emas gelap muncul dari tubuhnya dan melebur menjadi penghalang cahaya keemasan. Tidak peduli bagaimana petir hitam dan putih membombardir penghalang, itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda melemah. Selain itu, penghalang emas secara bertahap mulai mengembang seolah-olah mendorong kembali petir hitam dan putih. Bahkan penguasa Istana Seng Yuan terpana oleh pemandangan ini dan hampir mengutuk keras-keras. Apa-apaan, dia sudah melahap hati Sein dan memperoleh kekuatan Sein, tapi Yao Yao yang sebelumnya tertekan sekarang bisa mendorong kembali dalam sekejap mata. Dari mana kekuatannya berasal? Apakah ada rasionalitas atau keadilan di dunia ini? Ekspresi badai menutupi wajah Master Istana Seng Yuan. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan melesat ke arah domain misterius. Dia telah memutuskan untuk merebut kepcang suan Sein saat Yao Yao masih di penjara. Bom! Bom! Namun, Master Sekte Qingyang, penguasa pedang surgawi dan penguasa terhormat Gu Jing segera mengaktifkan harta Sein mereka, membungkus tubuh mereka dengan energi destruktif saat mereka dengan ganas bergegas. Kepala Istana Seng Yuan mengerutkan alisnya. Dia tidak takut pada trio itu tetapi terpaksa melambat karena harta Sein yang mereka pegang. Dengan jentikan lengan bajunya, api Sein berubah menjadi tiga naga api emas yang membakar kekosongan saat mereka bangkit untuk menghadapi trio domain hukum. Bom! Bom! Ruang hancur oleh pertempuran berikutnya, tetapi siapapun dapat melihat bahwa Master Sekte Qingyang dan yang lainnya hampir tidak dapat bertahan dengan kekuatan harta Sein. Di domain misterius, seluruh tubuh Zhou Yuan menegang ketika dia melihat situasi yang sedang berlangsung di dunia luar. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melihat ke arah Yao Yao. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yao Yao meningkat, tapi semakin meningkat, dia semakin tidak nyaman. Karena dia tahu itu berarti segel Yao Yao melemah dengan cepat. Apa yang akan terjadi setelah segel Yao Yao benar-benar rusak? Sial! Zhou Yuan mengertakkan gigi. Selain itu, Tuan Istana Seng Yuan sedang meluncur ke arahnya untuk mengambil kep suci Chang Suan. Bagaimana Zhou Yuan bisa melakukan sesuatu melawan keberadaan yang maha kuasa? Sementara hati Zhou Yuan membara karena khawatir, sebuah suara tua segera terdengar. Zhou Yuan, pencuri tua itu bermaksud untuk mengambil kep Chang Suan Sein. Cepat dan aktifkan stempel Sein di depannya. Guru telah meninggalkan beberapa persiapan. Zhou Yuan berteriak kebingungan saat mendengar ini, Suan tua. Suara itu milik Suan tua. Bagaimana cara mengaktifkannya? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dengan kekuatan Sein Rune, Zhou Yuan terkejut. Old Suan sudah tahu bahwa dia membawa Sein Rune. Tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya lagi pada saat kritis ini. Dia melompat dan bergegas ke ujung tangga batu, berhenti sebelum kep Chang Suan Sein. Dengan nafas dalam-dalam, dekoder Sein Rune di matanya, Heard Sein Rune di telapak tangannya, dan Heavenly Punishment Sein Rune di kedalaman Divine Dwellingnya perlahan mulai muncul. Tiga Sein Rune dengan cepat muncul dan langsung tertarik ke Kap Chang Suan Sein saat mereka melayang di sekitarnya. Bas! Riak dahsyat meletus dari kep Chang Suan Sein saat mulai bergetar. Kekuatan misterius sepertinya terbebas dari dalamnya. Di dunia luar, mata Master Istana Seng Yuan menjadi sangat dingin ketika dia melihat ke arah Domain Misterius. Anak laki-laki itu memiliki Sein Rune di tubuhnya. Chang Suan, apakah ini perbuatanmu? Petik 2. Dia melaju ke depan, menghancurkan Master Sekte King yang saat dia meroket menuju Domain Misterius. Zhou Yuan dengan cemas melihat stempel Chang Suan Sein saat dia merasa Tuan Istana Seng Yuan semakin dekat. Sial, aku masih kekurangan satu dari empat Sein Rune. Tidak mungkin aku bisa mengaktifkan Kep Chang Suan Sein sepenuhnya. Petik 2. Zhou Yuan hanya memperoleh tiga dari empat Sein Rune yang telah dilucuti oleh Patriark Chang Suan dari stempel Sein, dan Rune terakhir masih hilang. Di luar kolam petir, Suan tua tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi cemas di wajah Zhou Yuan. Tenang, anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku selalu lebih menyukai kamu daripada orang lain di Sekte Chang Suan karena bakatmu? Dia perlahan melepas pakaian atasnya, memperlihatkan Rune bercahaya kuno di punggungnya yang bersinar dengan kilau misterius. Mulut Zhou Yuan mengangah. Fluktuasi Rune bercahaya itu terlalu familiar baginya. Itu adalah Sein Rune keempat yang dicari Zhou Yuan dengan susah payah. Jadi itu telah terukir di punggung Suan tua selama ini. Tidak heran tidak ada petunjuk tentang keberadaan Sein Rune keempat. Out Suan mengguncang tubuhnya, dan Rune kuno di punggungnya bergegas ke langit, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir yang melesat ke domain misterius dan menjadi Kep Chang Suan Sein. 735. Ketika Sein Rune keempat tiba, keempat Sein Rune secara bersamaan memasuki Kep Chang Suan Sein. Sein stem sedikit bergetar, sebelum gelombang cahaya yang tak terbatas tiba-tiba meledak. Gelombang cahaya menghancurkan lingkungan sekitar. Setelah boom gelombang cahaya, semua ahli terkejut menemukan bahwa genesis ki mereka yang telah dibatasi oleh Master Istana Seng Yuan telah dipulihkan. Pembatasan genesis Master Seng Yuan jelas telah dilanggar. Sementara gelombang cahaya yang besar terus mengamuk, Zhou Yuan menutup matanya karena cahaya yang menyilaukan. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia bisa melihat lagi. Karena dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dia saat ini berada di tempat yang tampak seperti langit berbintang kuno, sementara pertempuran sengit di luar telah menghilang. Ini adalah mata Zhou Yuan berkedip dengan ketidakpastian. Ini adalah ruang kecil di dalam Stempel Sein. Terdengar tawa kecil, Zhou Yuan tiba-tiba berbalik untuk melihat teratai ringan mengambang di udara. Di atas teratai, duduk sosok misterius. Sosok itu dibalut jubah panjang dengan rambut menutupi bahunya. Wajahnya cerah dan awet muda seperti pria muda dan matanya yang dalam saat ini menatap langsung ke Zhou Yuan dengan ekspresi tersenyum. Mulut Zhou Yuan terngangah saat dia menatap sosok misterius itu. Patriarch Chang Suan. Sosok dihadapannya adalah Patriarch Chang Suan yang pernah dia temui di St. Remain's Domain. Patriarch, kamu belum mati. Wajah Zhou Yuan bersinar dengan sukacita. Jika Patriarch Chang Suan masih hidup, akan ada seseorang yang harus berurusan dengan Seng Yuan. Patriarch Chang Suan menguap saat dia menjelaskan sambil tersenyum, Tentu saja aku sudah mati, tapi ahli Sein tidak akan dihancurkan dengan mudah. Ketika saya mati, sebagian dari jiwa saya disembunyikan di Stempel Chang Suan Sein. Kepala Istana Seng Yuan akan merebut Cap Chang Suan Sein dan Master Sekte King Yang dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya. Kata Zhou Yuan dengan cemas. Patriarch Chang Suan menghela nafas, saya sadar. Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Jadi bagaimana kita menghadapinya? Jika penguasa Istana Seng Yuan mendapatkan Cap Chang Suan Sein, saya khawatir Sekte Chang Suan tidak akan aman lagi. Petik 2. Patriarch Chang Suan berkata, saya sebenarnya punya rencana rahasia. Saya awalnya berniat menunggu sampai Cap Chang Suan Sein jatuh ke tangan Seng Yuan. Ketika dia mulai memperbaiki Stempel Suci, saya akan memukul dan melukai dia dengan parah. Petik 2. Tapi dia kemudian menggelengkan kepalanya, tapi melihat situasi saat ini, sudah terlambat. Pacar kecilmu sudah mulai membuka segel. Petik 2. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi setelah Yao Yao membuka segelnya. Patriarch Chang Suan menghindari pertanyaan itu dan berkata, sekarang bukan waktunya dia melepaskan segel. Segera setelah itu, dia menatap Zhou Yuan dengan cara yang aneh. Zhou Yuan merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapannya, mengapa penatua menatapku seperti itu? Patriarch Chang Suan terkekeh, aku hanya berpikir bahwa kamu sangat mengesankan telah membuatnya mengembangkan perasaan terhadapmu. Meskipun Zhou Yuan dan Yao Yao sudah bersama terakhir kali mereka bertemu, Patriarch Chang Suan dapat merasakan bahwa hubungan di antara mereka lebih mirip dengan persahabatan. Tapi kali ini, mereka jelas bukan lagi teman biasa. Kenapa lagi Yao Yao membuka segel untuk melindungi Zhou Yuan? Bagaimana dia bisa emosional? Zhou Yuan tersipu malu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kami saling mencintai. Dia akhirnya berkata, Patriarch Chang Suan terkekeh, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sangat beruntung dan bertemu di waktu yang tepat. Zhou Yuan mengerutkan kening, dia ingin bertanya lebih banyak tetapi menahan diri ketika dia memikirkan kesulitan Yao Yao saat ini. Patriarch, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Pelaku di balik kematianmu adalah Master Puncak Lei Jun. 2. Ekspresi Patriarch Chang Suan menjadi rumit. Saya mengetahui peristiwa yang terjadi setelah Anda tiba di sini. Saya hanya tidak berharap teman lama saya menyimpan begitu banyak kebencian terhadap saya. Di masa mudaku, Lei Jun benar-benar seseorang yang aku hormati. Dia melindungi saya dari pengganggu dan seperti kakak bagi saya. Kemudian, ketika saya telah mendaki ke puncak dunia, saya menemukan bahwa dia masih berada di kota kecil itu. Jenius dari waktu itu sekarang bukanlah siapa-siapa, jadi saya membawanya bersama saya untuk mendirikan Sekte Chang Suan. Melihat ke belakang, dia kemungkinan besar merasa bahwa saya tidak melakukan itu untuk membantunya. Mungkin mengajaknya ikut tampak seperti penghinaan. 2. Zhou Yuan terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, adik di matanya telah menjadi eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Begitu pikiran kehilangan keseimbangan, mudah untuk menjadi seorang ekstremis. 2. Patriarch Chang Suan tersenyum pahit. Dia masih tidak bisa dengan mudah membaca pikiran orang lain setelah menjadi ahli Sein yang maha kuasa. Tentu saja, Lei Jun juga menyembunyikannya dengan terlalu baik. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Patriarch Chang Suan melambaikan tangannya dan berkata, prioritas kami adalah menangani Seng Yuan. Bagaimana? Zhou Yuan buru-buru bertanya. Dia sudah melangkah ke tahap Sein. Patriarch Chang Suan terkekeh, bagaimana itu bisa dianggap sebagai ahli Sein? Dia hanya mengandalkan eksternal, dan tidak bisa disebut Sein sejati. Jika bukan karena ras suci, dia bahkan tidak akan punya nyali untuk menyerangku. Awalnya aku berencana untuk menyimpan kekuatan terakhirku untuk menyerang saat penjagaannya melemah, tapi mengingat keadaan saat ini, rencana itu tidak lagi diperlukan. Kalau begitu, mari kita bertarung langsung. 2. Melihat sikap tenang Patriarch Chang Suan, Zhou Yuan juga sedikit santai. Aku harus meminjam tubuhmu sebentar. Meskipun mungkin sedikit sakit setelahnya, anak muda pasti mengalami rasa sakit, bukankah begitu? Patriarch Chang Suan meregangkan tubuhnya. Zhou Yuan tercengang. Tanpa menunggu jawaban, Patriarch Chang Suan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya dan menyelimuti tubuhnya. Aura perkasa perlahan muncul dari tubuh Zhou Yuan. Cah. Sosok penguasa Istana Seng Yuan muncul di domain misterius. Matanya segera tertuju pada kep Chang Suan Sein yang masih meletus dengan gelombang cahaya saat keserakahan berkedip di matanya. Dia kemudian melemparkan pandangan gelap ke arah Zhou Yuan, yang berdiri tak bergerak di sebelah stempel Sein. Benar-benar merusak pemandangan. Nadanya dipenuhi dengan sikap acuh-ta'acuh. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api Sein emas menyapuh. Ruang hancur saat nyala api lewat. Jika Zhou Yuan dipukul, tubuh dan jiwanya akan dibakar menjadi ketiadaan. Api Sein melayang ke bawah, tempatnya lambat, tetapi langsung menembus ruang itu sendiri. Tidak mungkin untuk menghindari api Sein. Tidak peduli di sudut mana di bumi yang Zhou Yuan sembunyikan, nyala api suci akan mengikuti rohnya sampai dia berubah menjadi ketiadaan. Di dunia luar, Master Sekte Qing yang sangat khawatir dengan adegan ini tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkan Zhou Yuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan tidak penting dan sekecil semut di mata Sheng Yuan. Orang tua Bai Mei, Master Puncak Hongya dan yang lainnya menghela nafas dalam kesedihan saat mereka menginjak kaki mereka dengan frustrasi. Para ahli lainnya menggelengkan kepala karena simpati. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, api Sein sudah hanya beberapa inci dari kepala Zhou Yuan. Tetapi pada saat itu, tubuhnya tampak kaku sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya. Api Sein tercermin di matanya. Dia memandang api Sein, tersenyum, lalu membuka mulutnya dan bertiup dengan lembut. Cah! Api Sein yang bisa membakar ahli dari domain hukum langsung padam seperti lilin. Seluruh dunia terdiam, bahkan Sheng Yuan tidak bisa menghentikan wajahnya menjadi kaku. Ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar berdiri tercengang saat melihat api Sein yang diledakkan oleh Zhou Yuan. Beberapa bahkan menggosok mata berulang kali, mengira mereka sedang berhalusinasi. Itu adalah api Sein. Bahkan Master Sekte Qingyang dan ahli top lainnya akan berubah menjadi ketiadaan saat kontak. Tapi itu telah diledakkan oleh anak laki-laki dari panggung Divine Dwelling. Itu tidak mungkin, Master Sekte Qingyang, lelaki tua Bai Mei dan yang lainnya dengan bingung saling memandang. Mereka juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Kepala Istana Sheng Yuan juga tercengang. Pada saat ini, dia bahkan meragukan apakah api Sein miliknya itu nyata. Sementara seluruh dunia terdiam, Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menyeringai pada Sheng Yuan. Aku tidak menyangka orang yang selalu bersembunyi di belakang dan bersekongkol seperti tikus akan mulai menyentuh panggung Sein. Mendengar kata-kata ini, kepala Istana Sheng Yuan terkejut sebelum murid-muridnya menyusut dengan cepat. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya yang biasanya tenang dan tenang. Patriark Chang Suan, suaranya melengking. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan emosinya berfluktuasi dengan cepat di dalam. Mata Tuan Istana Sheng Yuan membelalak kaget saat dia menatap Zhou Yuan. Meskipun pemuda itu masih memiliki penampilan Zhou Yuan, dia bisa merasakan kehadiran yang menakutkan secara bertahap muncul dari tubuh Zhou Yuan. Itu adalah kehadiran yang terlalu dia kenal. Saat itu, kehadiran itu praktis seperti dewa dan telah menekan seluruh surga Chang Suan. Bahkan Sheng Yuan hanya berani membuat plot dalam kegelapan, dan melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkan ambisi apapun di luar. Suaranya yang melengking langsung membuat kulit kepala semua ahli top mati rasa. Setiap tatapan melesat kaget karena tidak percaya. Mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Bahkan ekspresi ahli veteran seperti penguasa pedang surgawi berubah tiba-tiba. Semua ahli top yang hadir pernah hidup dalam bayang-bayang mantan penguasa surga-surga Chang Suan. Menguasai, Master Sekte King Yang Dan yang lainnya sama-sama terkejut. Tubuh Master Puncak Lei Jun bergetar tak terkendali karena ekspresinya yang selalu acuh tak acuh berubah dengan cepat. Di bawah tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya, Patriar Chang Suan memandang Master Istana Sheng Yuan, lama tidak bertemu Sheng Yuan. Kepala Istana Sheng Yuan tercengang. Dia secara naluriah tersentak dan mundur, muncul kembali jauh dalam sekejap. «Seng Yuan, kenapa kamu lari? Dia hanyalah fragmen roh yang terwujud dengan bantuan tubuh Zhou Yuan dan Anda adalah seorang ahli Sein. Raungan marah terdengar, Lei Jun, kamu, Master Sekte King Yang Dan yang lainnya memelototi orang yang telah berbicara. Wajah Lei Jun tanpa ekspresi saat dia menatap Master Istana Sheng Yuan. Jika yang terakhir lari, rencana mereka akan gagal sepenuhnya. Raungan Lei Jun jatuh ke telinga semua orang dan berhasil menyentak Sheng Yuan kembali ke akal sehatnya. Wajahnya langsung memerah karena malu. Dia terlalu takut pada Patriar Chang Suan di masa lalu dan kehilangan ketenangannya saat dia melihat Patriar Chang Suan muncul. Sudut mulut Tuan Istana Sheng Yuan bergerak-gerak. Berbagai sekte telah menyaksikan adegan sebelumnya dan kemungkinan besar menertawakannya sekarang. Master Istana yang tinggi dan perkasa Sheng Yuan berada di tahap Sein, tetapi bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Patriar Chang Suan. Dan reaksi pertamanya adalah melarikan diri. Kepala Istana Sheng Yuan menarik nafas dalam-dalam. Dia bukanlah individu biasa. Dia menekan rasa malunya dan kembali ke Patriar Chang Suan dengan senyum paksa dan tatapan gelap. Jadi pecahan jiwa Anda bersembunyi di stempel Chang Suan Sein ketika Anda mati. Tapi kau hanyalah pecahan roh sekarang. Paling-paling, Anda adalah sisa kekuatan yang hidup sampai hari ini dengan bantuan Kep Chang Suan Sein. Setelah menenangkan diri, Master Istana Sheng Yuan mempelajari, Zhou Yuan, yang sekarang. Setelah menemukan keanehan, Patriar Chang Suan, tubuhnya yang tegang sedikit rileks. Di bawah tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya, Patriar Chang Suan perlahan bangkit dan mengambil langkah maju di kehampaan kosong, tiba di atas Blackwater. Wawasan Anda sedikit meningkat, namun, kekuatan sisa ini seharusnya cukup untuk mencegah Anda mengambil stempel Chang Suan Sein. 2. Zhou Yuan, terkekeh sebelum beralih ke Master Sekte King Yang sambil menghelah nafas, King Yang, aku tidak menyangka kamu dan aku akan bertemu lagi. Mata Master Sekte King Yang, orang tua Bai Mei, Master Puncak Ling Jun dan yang lainnya memerah. Mereka melesat ke depan secara emosional dan membungkuk dengan hormat kepada Zhou Yuan. Patriar Chang Suan tersenyum, aku hanya meminjam tubuh Zhou Yuan untuk sementara, kamu tidak perlu membungkuk padanya. Master Sekte King Yang dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan air mata mereka. Siapa lagi yang masih peduli dengan formalitas seperti itu pada saat seperti itu? Tuan mereka benar-benar tidak berubah selama bertahun-tahun ini. Menguasai. Suan tua juga tiba, emosi meluap saat dia melihat Patriar Chang Suan. Melihat wajah-wajah yang akrab ini, mata Patriar Chang Suan dipenuhi dengan kehangatan. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Master Puncak Lei Jun. Master Puncak Lei Jun balas menatap dengan wajah tanpa ekspresi. Patriar Chang Suan perlahan berkata, kata, Lei Jun, kamu benar-benar mengejutkanku. Apa kau tidak membuatku tetap di sisimu agar aku memujamu? Jawab Lei Jun dengan suara acuh-ta'acuh. Patriar Chang Suan tersenyum, kamu mungkin berpikir begitu, tetapi ketika aku mati, aku bahkan mencurigai King Yang dan yang lainnya tetapi tidak pernah denganmu. Lei Jun terdiam sejenak sebelum berkata, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Patriar Chang Suan melambaikan tangannya. Saya tidak mengatakan semua ini dengan harapan Anda akan kembali ke jalan yang benar. Simpul di hatimu seharusnya mengalahkanku dan sejujurnya sangat mengesankan memiliki ambisi seperti itu. 2. Patriar, dia menggunakan lianyi menyebabkan dia menghancurkan diri sendiri rohnya sendiri. Kita tidak bisa melepaskannya. Kebencian yang mendalam tercurah di mata Master Puncak Lin Jun. Patriar Chang Suan menjawab, tujuan saya hari ini adalah Seng Yuan. Sedangkan untuk Lei Jun, ketika kalian tidak perlu mempertimbangkan hubunganku dengannya jika menemukan kesempatan di masa depan. 2. Mendengar kata-kata ini, Master Sekte King yang dan yang lainnya mengerti bahwa dia menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalah nanti. Adapun lianyi, dia menghela nafas panjang saat ekspresi rumit muncul di matanya. Patriar Chang Suan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan cap Chang Suan Sein di domain misterius bergetar sebelum seberkas cahaya ditembakkan dan mendarat di depannya. Cahaya berkumpul menjadi manik kristal yang sepertinya berisi siluet samar yang tertidur lelap. Ini adalah, Master Puncak Lin Jun menatap siluet di dalam manik-manik sebelum dia berkata dengan suara gemetar, ini adalah roh lianyi. Aku masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatan stempel Chang Suan Sein, dan karena dia menghancurkan dirinya sendiri di sini, aku bisa melindungi rohnya di stempel Chang Suan Sein. Ling Jun, pertahankan dia bersamamu dan selalu jaga agar dia tetap hangat dan aman. Akan datang suatu hari di mana dia akan dibangkitkan. 2. Master Puncak Ling Jun dengan hati-hati menerima manik kristal. Tubuhnya bergetar hebat saat air mata mengalir di pipinya. Sulit membayangkan seberapa besar kesedihan dan keputusasaan yang dia rasakan ketika Master Puncak Lianyi menghancurkan diri sendiri. Patriark Chang Suan telah memberinya secercah harapan. Terima kasih, Patriark. Suara Ling Jun serah, Patriark Chang Suan menggelengkan kepalanya sebelum tatapannya beralih ke lukisan Al Gojo kehidupan di langit. Dalam lukisan itu, Yao Yao juga merasakan kehadiran Sang Patriar. Dia ragu-ragu saat celah segel di antara alisnya akhirnya mulai berhenti. Dia tahu bahwa Zhou Yuan seharusnya tidak lagi dalam bahaya sejak Patriark Chang Suan muncul. Ruang beriak di sekitar Yao Yao saat dia mengambil langkah maju, akhirnya meninggalkan lukisan Al Gojo kehidupan dan muncul kembali di atas Blackwater. Ekspresi kepala Istana Seng Yuan tiba-tiba berubah saat kewaspadaan di matanya meningkat. Dia tidak takut menghadapi Yao Yao atau fragment roh Patriark Chang Suan sendirian, tetapi jika keduanya bergabung, itu bukan pertanda baik baginya. Namun, saat pikiran Master Istana Seng Yuan berpacu dengan pemikiran seperti itu, ekspresi Yao Yao mulai berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak berujung. Pada saat yang sama, wajah Patriark Chang Suan secara bertahap menjadi semakin serius. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mencoba menerobos dinding batas surga Chang Suan. Kekuatan itu, Patriark Chang Suan menyipitkan matanya. Itu adalah ras suci. Dia melirik Yao Yao dengan dalam dan rumit. Sepertinya masih terlambat. Seorang tetua berjubah hitam berdiri di langit. Dia tidak mengeluarkan kehadiran atau bahkan gelombang kecil Genesis Ki, membuatnya tampak seperti orang tua biasa yang belum pernah berkultifasi sebelumnya. Namun, tatapan neri dan terkejut yang tak terhitung jumlahnya saat ini terkonsentrasi pada sosoknya karena semua orang secara pribadi telah menyaksikan tetua berjubah hitam misterius ini dengan santai menghancurkan manik emas yang telah dituangkan oleh Master Istana Seng Yuan ke dalamnya. Siapa itu? Kekuatan seperti itu sepertinya tidak lebih lemah dari Patriark Chang Suan di masa jayanya. Tapi aku belum pernah mendengar orang seperti itu di surga Chang Suan. Mata dari berbagai ahli dipenuhi dengan kebingungan saat bisikan menyebar di antara mereka. Bahkan Master Sekte Qingyang, penguasa Pedang Surgawi, yang mulia Gu Jing dan Master Sekte lainnya terkejut, jelas tidak dapat mengenali sesepuh berjubah hitam. Namun, tampaknya dia mengenal Zou Yuan dan Yao Yao, mengingat bagaimana dia bisa membantu mereka. Pengamatan ini bahkan lebih mengejutkan para Master Sekte. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Yao Yao, Zou Yuan hanyalah seorang praktisi panggung Divine Dwelling kecil yang baru saja mencapai tahap Alpha Origin ketika dia pertama kali datang ke Sekte Chang Suan. Apakah ikan kecil seperti dia benar-benar mengetahui keberadaan seperti itu? Zou Yuan juga tidak bisa mempercayai matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhasil terbata-bata, Mas, Tuan Chang Yuan. Zou Yuan belum pernah melihat Chang Yuan sejak mereka berpisah bertahun-tahun yang lalu, dan dia jelas tidak mengira dia akan muncul pada saat yang paling kritis ini. Tatapan Chang Yuan beralih ke Zou Yuan saat dia terkekeh dan berkata, Tidak buruk, anak kecil. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda sudah melangkah ke tahap kediaman Divine. Namun, sekarang bukan saatnya kita mengenang. Sepertinya kalian sedang menghadapi masalah. Petik 2. Tatapannya mengarah ke Seng Yuan, yang juga terkejut dengan penampilannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melirik celah jauh di batas dunia. Ekspresi mengerikan di wajah Tuan Istana Seng Yuan sudah memudar. Dia menatap Chang Yuan dengan bingung dan berkata, Siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam urusan surga Chang Suan kami? Petik 2. Dia yakin bahwa Chang Yuan bukan dari surga Chang Suan. Chang Yuan memandang Seng Yuan dengan mata acuh tak acuh saat dia menjawab, alih-alih menjadi orang yang tepat, Anda hanya harus menjadi anjing dari ras suci. Chang Yuan menganggap kekuatan istana suci yang saat ini memenuhi tubuh Seng Yuan sangat menjijikan. Wajah Seng Yuan berkedut saat dia tertawa marah. Yang ini sangat sombong. Seng Yuan saat ini berada di tahap lotus ganda, yang juga merupakan yang terkuat yang pernah ada. Hal ini tidak diragukan lagi membuat dirinya yang biasanya berhati-hati menjadi agak sombong. Dalam pandangannya, meski Chang Yuan juga sangat kuat, ini terlalu tidak sopan. Chang Yuan melihat ke arah Yao Yao. Keadaannya saat ini dan retakan di kulitnya membuat matanya berubah sedikit lebih dingin. Meskipun identitas Yao Yao sangat spesial, dia melihatnya perlahan tumbuh. Bisa dibilang Chang Yuan sudah menganggap Yao Yao sebagai anaknya sendiri. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, bahkan Chang Yuan tidak bisa menahan amarah mendidih di dalam dirinya ketika dia melihatnya dalam kondisinya saat ini. Chang Xuan dengan acuh tak acuh berkata, Anda mengandalkan kekuatan orang lain untuk meningkatkan diri Anda ke tingkat lotus ganda. Jangankan fakta bahwa apa yang Anda miliki bukanlah tahap lotus ganda yang sebenarnya, bahkan seorang ahli lotus tunggal tidak akan memandang Anda sebagai ancaman. Petik 2. Seng Yuan mengerutkan kening, dia mendapati dirinya tidak dapat membaca Chang Yuan, dan dia memang sangat takut padanya. Oleh karena itu, dia berkata, jika yang terhormat ini datang untuk mereka berdua, saya hentikan apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Zhou Yuan yang menghancurkan stempel suci Chang Xuan, Seng Yuan mengerti bahwa membunuh Zhou Yuan tidak akan memperbaiki masalah tersebut. Karena itu masalahnya, dia selalu bisa membalas dendam setelah mengumpulkan pecahan stempel Shane. Ketika saat itu tiba, dia tidak hanya akan membunuh Zhou Yuan tetapi juga memusnahkan Kekaisaran Zhou Agung. Dia akan memastikan bahwa tidak ada satupun rumput yang tersisa. Saat pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalanya, niat membunuh yang intens melintas di kedalaman mata penguasa Istana Seng Yuan. Namun, Chang Yuan hanya tertawa menjawab, jatuhkan apa yang terjadi sebelumnya. Anda memukuli dua anak saya ini. Bahkan jika Anda ingin membiarkan masalah ini berakhir, saya bersikeras untuk melunasi hutang dengan Anda. Petik 2. Nadanya tenang tapi mengeluarkan sedikit dominasi yang membuat seseorang tanpa sadar gemetar di dalam. Ekspresi Seng Yuan menjadi sangat dingin. Jangan berpikir kamu bisa mendorongku hanya karena aku mencoba untuk menyerah. Namun, Chang Yuan tidak berniat melanjutkan pertukaran kata ini lebih jauh. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan mata semua orang hampir keluar dari rongganya saat mereka menyaksikan dua teratai emas yang seperti kehidupan perlahan muncul di atas kepala dan bahu kirinya. Panggung teratai ganda, Chang Yuan jelas memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan Patriark Chang Xuan di puncaknya. Selain itu, panggung teratai ganda miliknya jelas tidak seperti panggung teratai ganda berongga Seng Yuan itu dicapai melalui kultifasinya sendiri. Izinkan saya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari teratai ganda. Segel tangan Chang Yuan berubah saat kedua teratai emas itu melesat ke langit. Langit langsung berubah menjadi kehitaman seolah-olah dunia telah berputar, dan Genesis Qi di seluruh surga Chang Xuan mulai bergolak dengan keras. Banyak ahli menyadari dengan ngeri bahwa mereka kehilangan hubungan dengan dunia sekitar ketika teratai mulai berputar dan Genesis Qi di tubuh mereka mulai lenya. Bis. Dua teratai emas berputar-putar di udara, dan mereka berubah menjadi dua seberkas cahaya saat mereka melesat ke arah Seng Yuan. Kekacauan prima tampaknya muncul saat teratai emas lewat. Di tingkat Chang Yuan, teratai emas bukan hanya dekorasi belakah. Kekuatan mentah yang terkandung di dalamnya setara dengan harta Sein asli. Selain itu, ini adalah harta Sein yang terikat hidup. Kekuatan seperti itu mampu menulis ulang dunia itu sendiri. Kedua teratai emas turun seolah-olah dua dunia jatuh ke bawah. Karena itu, murid Seng Yuan tidak bisa membantu tetapi menyusut. Hanya ketika menghadapi tahap lotus ganda yang sebenarnya, dia menyadari perbedaan di antara mereka. Dia sebelumnya telah mengalahkan Chang Xuan karena yang terakhir adalah fragment roh belaka. Jika Chang Xuan berada di puncaknya, mereka akan berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, Chang Yuan telah menyerang dan bahkan menggunakan teratai ganda yang terikat kehidupan dalam kemarahan. Kekuatan seperti itu benar-benar mampu menghancurkan seluruh bintang. Ekspresi Seng Yuan dengan cepat berfluktuasi, tetapi ekspresi kejam dan teguh akhirnya melintas di matanya. Lawannya memang sangat kuat, tapi saat ini dia juga ahli tingkat lotus ganda. Dia tidak percaya bahwa pihak lain bisa mengabaikannya sepenuhnya. Bis! Dengan pikiran, teratai emas di atas kepala dan bahu Seng Yuan juga melonjak ke langit. Teratai emas berputar, beriak pada dunia di sekitar mereka. Gemuruh! Di bawah tatapan kewalahan yang tak terhitung jumlahnya, empat teratai emas meluncur di udara dan bertabrakan dengan bung keras. Boom! Boom! Gelombang kejut yang tak terlukiskan menghancurkan sekitarnya. Gelombang kejut menyebar ke hampir setengah dari Chang Xuan Heaven, menimbulkan badai Genesis Qi di berbagai benua. Di langit di atas air hitam, setiap pandangan terpaku pada empat teratai emas di kehampaan. Ruang angkasa telah runtuh sejak lama, dan retakan spasial raksasa muncul satu demi satu, menimbulkan badai spasial yang kacau. Chang Yuan tanpa ekspresi memperhatikan empat bunga teratai emas yang bentrok. Penghinaan muncul dari sudut mulutnya sebelum dia tiba-tiba membalik telapak tangannya. Dong! Satu miliar sinar cahaya chaos utama meledak dari dua teratai. Terang dan gelap bergetar saat langit bergetar, dan dua teratai emas tuan Istana Seng Yuan hancur lebur. Shok membanjiri wajah banyak ahli. Tidak ada yang menyangka Seng Yuan yang sebelumnya tak terhentikan, yang tampaknya sudah menjadi pemenang terakhir, dua teratai emasnya dihancurkan berkeping-keping oleh sesepuh berjubah hitam misterius. Beberapa tatapan mengarah ke Master Istana yang sama ngeri Seng Yuan. Aura kuat yang dia keluarkan dengan cepat mulai terkuras seperti balon yang tertusuk. Semua orang tahu bahwa ini benar-benar sudah berakhir untuk Master Istana Seng Yuan kali ini. Zhou Yuan, berdiri di udara, menatap langit yang tak berujung dengan ekspresi serius. Apa Patriark yang salah? Suara Zhou Yuan terdengar di benaknya. Zhou Yuan jelas merasakan gejolak emosinya. Patriark Chang Suan terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, sebuah kekuatan yang sangat menakutkan sedang mencoba untuk menerobos dinding batas surga Chang Suan. Jika spekulasi saya benar, itu pasti ahli dari Ras Suci. 2. Ras Suci. Zhou Yuan dengan cemas berkata, mereka datang untuk Yao Yao. Iya. Patriark Chang Suan berkata dengan suara rendah, setelah segelnya dibuka, Ras Suci akan dapat mendeteksi kekuatannya. Dia tidak boleh jatuh ke tangan Ras Suci, jika tidak, makhluk hidup yang tak terhitung di dunia Tian Yuan akan kehilangan semua harapan. Siapa sebenarnya Yao Yao itu? Zhou Yuan tidak tahu bahwa Yao Yao akan memiliki dampak yang begitu besar. Tetapi Patriark Chang Suan tidak menjawab kali ini. Dalam sekejap, dia muncul di samping Yao Yao. Rambut emas panjang Yao Yao berkibar tertiup angin, ketidakpedulian terpisah di matanya yang jernih dan cerah. Hanya ketika matanya tertuju pada Zhou Yuan, ketidakpedulian dingin itu memudar sedikit. Kekuatanmu terlalu besar, memiliki tubuhnya akan membuatnya menderita. Yao Yao mengerutkan kening. Patriark Chang Suan dengan cepat berkata, pada saat seperti ini, jadi bagaimana jika dia sedikit menderita? Tapi kamu, Patriark Chang Suan menatap Yao Yao. Dia bisa melihat retakan kemasan samar terus-menerus muncul di kulit putihnya. Kamu terlalu sembrono. Anda tidak dapat menanggung kekuatan yang luar biasa sekarang. Kamu masih belum benar-benar terbangun. Tidak ada yang tahu konsekuensi apa yang akan Anda hadapi untuk ini. Untayan rambut emas berkibar di depan mata Yao Yao. Dia mengangkat tangannya dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya tapi tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Seng Yuan juga melayang di udara. Pandangan bingung melintas di matanya ketika dia tidak melihat gerakan dari Yao Yao dan Patriark Chang Suan tetapi hatinya segera bergetar saat dia berbalik ke arah surga. Dia juga merasakannya. Mengapa mereka mencoba mendobrak tembok pembatas lagi? Tanya kepala Istana Seng Yuan dengan bingung. Diluar Chang Suan Heaven berdiri arai pembunuh suci asal chaos yang membuat para ahli ras suci mustahil untuk masuk. Alasan mengapa ras suci berhasil menyelinap ke surga Chang Suan saat itu untuk menyerang Patriark Chang Suan adalah karena Tuan Istana Seng Yuan diam-diam membantu mereka. Tapi dia belum memberitahu ras suci kali ini. Bahkan ras suci harus membayar mahal untuk menembus arai pembunuh suci asal chaos. Mungkinkah mereka merasakan Fragmen Roh Patriark Chang Suan? Tidak mungkin, pecahan Roh Patriark Chang Suan tidak memiliki daya pikat seperti itu. 2. Mata Tuan Istana Seng Yuan melintas dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, pandangannya beralih ke Yao Yao. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia adalah target ras suci. Kepala Istana Seng Yuan tidak bisa menahan tawa, Chang Suan, tampaknya surga benar-benar menginginkanmu mati. Bahkan keberuntungan ada di pihakku. 2. Patriark Chang Suan berbalik untuk mengingatkan Yao Yao, orang ini bermasalah. Pertama-tama saya akan menjatuhkannya dari tahap Seng tetapi Anda tidak boleh melakukan apapun. 2. Tuan Istana Seng Yuan tiba-tiba melesat saat mendengar ini. Dia jelas berencana untuk menghindari pertempuran apapun sampai kekuatan ras suci tiba. Chang Suan, meskipun aku bukan tandingan kalian berdua, bukan berarti kamu bisa menghentikanku melarikan diri. Kepala Istana Seng Yuan mencibir. Patriark Chang Suan dengan tenang menyaksikan Tuan Istana Seng Yuan melarikan diri saat dia bertanya, Seng Yuan, apakah Anda benar-benar menyerap hati Seng saya? Kepala Istana Seng Yuan menyipitkan matanya, apa maksudmu? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa tidak aman mengandalkan hal-hal orang lain untuk mencapai tahap Seng. Patriark Chang Suan melipat tangannya. Heart of Seng, bubar. Saat suaranya terdengar, Master Istana Seng Yuan ngeri melihat titik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari tubuhnya. Setiap titik cahaya kemasan mengandung kekuatan tak terbatas. Itu adalah hati Seng yang telah dia serap sebelumnya. Kepala Istana Seng Yuan mencoba menghentikan titik cahaya kemasan itu, tetapi usahanya sia-sia. Dia segera menyadari bahwa bintik cahaya kemasan ini memiliki kemauan sendiri. Surat wasiat yang datang dari Patriark Chang Suan. Banyak titik cahaya kemasan muncul dari tubuh Tuan Istana Seng Yuan sebelum menghilang. Kekuatan agung yang terkandung di dalamnya membuat Genesis Qi di dekatnya berubah sangat terkonsentrasi. Wajah Tuan Istana Seng Yuan menjadi gelap, teratai api Seng emas di atas kepalanya bergoyang dan akhirnya hancur, kembali menjadi gumpalan kecil. Kultivasi penguasa Istana Seng Yuan langsung kembali ke tahap Seng palsu. Keributan melanda para ahli dari banyak sekte di daerah tersebut. Tidak ada yang mengira bahwa Patriark Chang Suan dapat mengalahkan penguasa Istana Seng Yuan kembali ke kondisi kultivasinya semula. Namun, yang lebih membingungkan semua orang adalah bahwa Patriark Chang Suan tidak menindak lanjuti dengan serangan apapun. Tuan Istana Seng Yuan menatap dengan muram pada Patriark Chang Suan. Dia tidak melarikan diri dalam ketakutan setelah jatuh kembali ke tahap Seng palsu karena dia bisa merasakan bahwa Patriark Chang Suan berusaha menyelamatkan kekuatan sebanyak mungkin. Apa yang kau khawatirkan? Istana Tuan Seng Yuan mencibir. Dia melirik ke arah Yao Yao saat bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tak terduga, apakah kamu khawatir tentang menggambar ras suci di sini jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan? Wajah Patriark Chang Suan acuh tak acuh tetapi matanya berubah sedingin pisau. Kepala Istana Seng Yuan benar. Meskipun ras suci telah mendeteksi kehadiran Yao Yao, itu tidak mudah untuk menembus arai pembunuh suci asal chaos. Oleh karena itu, Patriark Chang Suan tidak ingin menggunakan kekuatannya dengan harapan ras suci tidak akan menemukan medan perang ini. Bagaimanapun, Chang Suan Heaven sangat luas dan sulit bahkan bagi para ahli top dari ras suci untuk sepenuhnya menyelidiki daerah itu dengan arai pembunuh suci asal chaos yang menutupinya. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya untuk berurusan dengan Master Istana Seng Yuan, karena dia hanyalah fragment roh dan perlu menghemat kekuatan sebanyak mungkin untuk mengatasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagipula, dia tidak bisa membiarkan Yao Yao membuka segelnya sepenuhnya. Kepala Istana Seng Yuan menyeringai, Chang Suan, saya hanya ingin menggunakan ras suci dan belum benar-benar berpihak pada mereka. Jika Anda memberi saya stempel Chang Suan Sein, saya tidak akan ikut campur dalam acara-acara selanjutnya. 2. Bibir Patriark Chang Suan melengkung dengan senyum mengejek, Seng Yuan, lututmu sudah ditekuk sekali, jadi jangan mencoba untuk bertindak keras di depanku. Anda tidak berhak memegang perangko Chang Suan Sein. 2. Seng Yuan menurunkan pandangannya. Sepertinya kamu tidak setuju. Dia menggelengkan kepalanya. Chang Suan, kamu memaksaku melakukan ini. Dia mengulurkan telapak tangannya, memperlihatkan mata emas vertikal. Pada saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya dan menghancurkan matanya. Ketika mata emasnya pecah, gelombang energi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa melesat ke langit. Mata Patriark Chang Suan membelalak kaget dan marah saat melihat. Dia tidak berpikir bahwa Master Istana Seng Yuan masih memiliki mata suci emas yang dapat memberi tahu ras suci. Seng Yuan, kamu pantas mati. Patriark yang marah Chang Suan tidak lagi peduli tentang melestarikan kekuatannya saat kekuatan agung berdenyut keluar. Namun, saat dia hendak menyerang, jantungnya berdebar kencang dan dia mendongak dengan wajah penuh badai. Di langit tak berujung di atas, langit tampak berangsur-angsur robek saat mata vertikal emas raksasa mengintip dengan keangkuhan dingin dan sedingin es, mengamati semua yang terjadi di daerah tersebut. Langit terkoyak saat mata keemasan vertikal pupil yang dingin mengintip ke bawah melalui celah. Para ahli top dari banyak sekte tampaknya merasakan sesuatu saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk dibekukan ketakutan. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan luar biasa seperti Master Sekte King yang menunjukkan ekspresi ketakutan. Ras Suci. Suara banyak ahli bergetar, tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajah mereka. Para ahli yang hadir adalah semua eksistensi teratas di surga Chang Suan dan dengan demikian secara alami sadar tentang keberadaan ras suci. Mereka mengerti betapa menakutkannya ras suci itu. Bahkan di masa kejayaannya, Patriark Chang Suan akhirnya binasa di tangan ras suci. Hanya ketika makhluk hidup dan ras yang tak terhitung jumlahnya dari kesembilan langit di seluruh dunia Tianyuan bersatu, mereka akan mampu melawan ras suci. Tidak ada yang menyangka pertempuran di surga Chang Suan pada akhirnya mengarah pada penampilan ras suci. Patriark Chang Suan memasang ekspresi sangat serius di wajahnya, tidak lagi bisa memperhatikan Tuan Istana Seng Yuan. Dia berdiri di samping Yao Yao saat dia menatap mata emas yang muncul di langit. Bahkan dari jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam mata emas. Mata murid vertikal emas adalah simbol ras suci, dan dia memperkirakan itu telah mengumpulkan kekuatan setidaknya tiga ahli Sein. Kalau tidak, itu tidak mungkin untuk merobek celah di, arai pembunuh suci asal Chaos. Tapi sepertinya mereka hanya bisa mengirimkan kekuatan mereka, tubuh mereka masih belum bisa turun ke surga Chang Suan, Patriark Chang Suan diam-diam menganalisis. Ras suci hanya mampu turun ke surga Chang Suan untuk memburunya saat itu karena Master Istana Seng Yuan telah melakukan semua yang dia bisa untuk menerima dan memimpin mereka. Dengan tidak adanya banyak kondisi ini, bahkan ras suci yang paling kuat sekalipun ahli tidak bisa turun dengan tubuh asli mereka. Tetapi bahkan jika itu hanya mentransmisikan kekuatan mereka, kekuatan gabungan dari tiga ahli ras suci masih sangat mencengangkan. Boom, boom, mata emas besar itu mengintip ke tanah dari kehampaan tak berujung di atas. Pada saat berikutnya, sambaran petir putih menembus kehampaan tak berujung dengan kekuatan tak terbatas dan muncul tepat di atas Blackwater. Baut itu mengarah langsung ke Yao Yao. Munculnya petir putih membuat seluruh dunia berguncang. Ruang angkasa terus retak, berubah menjadi puing-puing ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Patriark Chang Suan sangat serius saat dia melipat tangannya, mengirimkan semburan Genesis Qi yang perkasa. Itu dengan cepat berubah menjadi sembilan cakram perunggu raksasa yang bersinar. Setiap cakram setinggi puluhan ribu kaki dan mampu menutupi langit. Cahaya dunia bawah Azure, Patriark Chang Suan meraung saat dia mulai memutar sembilan cakram perunggu raksasa. Genesis Qi dengan cepat ditelan ke dalam sembilan cakram sebelum sembilan berkas cahaya biru tiba-tiba meledak. Bas! Berkas cahaya biru melintas, langsung melelehkan semua materi kemanapun mereka melewatinya. Boom! Boom! Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, cahaya biru bertabrakan dengan petir putih, meledak menjadi kobaran cahaya menyilaukan yang bahkan menyembunyikan matahari. Kekuatan dari tabrakan itu bisa dirasakan oleh lebih dari setengah makhluk hidup di surga Chang Suan. Dihalangi oleh cahaya biru, petir putih gagal mengenai targetnya. Mata emas itu tampak seperti bulu-bulu marah. Pada saat berikutnya, petir putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Gemuruh! Petir putih bergemuruh, mengeluarkan energi penghancur. Setelah beberapa detik, binatang petir putih kolosal muncul dari petir. Itu adalah binatang berkepala sembilan dan kilat melintas di seluruh langit, mengancam untuk menghancurkan dunia saat merauh. Roar! Binatang petir putih itu segera turun. Jika mendarat, apalagi Blackwater, bahkan seluruh benua Chang Mang pun akan hancur. Binatang petir putih berkepala sembilan. Ekspresi serius muncul di wajah Patriark Chang Suan. Bahkan di masa penyanyanya, dia tidak akan berani lengah dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Dengan nafas dalam, mengalihkan pandangannya ke arah Domain Misterius dan sedikit menundukkan tubuhnya. Aku harus meminjam kekuatanmu. Di Domain Misterius, perangkot Chang Suan Sein bergetar dan menghilang tanpa jejak. Ketika muncul kembali, itu sudah di depan Patriark Chang Suan. Patriark Chang Suan mengulurkan tangan dan meraih stempel suci. Pada saat itu, auranya yang mengesankan menjadi sangat berbeda sebagai kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Rasanya seolah-olah Patriark Chang Suan telah menjadi penguasa Absolute Domain ini. Genesis Ki yang luas dan tak berujung di dalam Chang Suan Heaven adalah miliknya untuk digunakan sesuka hatinya. Melihat Patriark Chang Suan, Master Istana Seng Yuan mengungkapkan ekspresi cemburu. Ini adalah penguasa surga, yang memerintah langit dan bumi. Gumpalan kabut biru misterius muncul dari kep Chang Suan Sein. Saat kabut naik dengan cepat, Genesis Ki di daerah itu dengan panik mengalir untuk berintegrasi dengan kabut. Kabut biru semakin membesar, menutupi seluruh langit. Ketika kabut akhirnya menghilang, naga biru tua muncul di hadapan semua orang. Naga itu sangat besar, setiap sisik lebarnya sekitar satu kaki dan diukir dengan pola paling kuno. Saat itu melepaskan raungan yang menggelegar, ahli yang tak terhitung jumlahnya merasakan hawa dingin yang intens keluar dari kedalaman jiwa mereka. Roar! Naga biru itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Saat berikutnya, naga itu mengayunkan ekornya, menghancurkan sepetak ruang. Dalam sekejap mata, itu sudah tinggi di langit, bentrok langsung dengan binatang petir putih berkepala sembilan yang turun ke surga Changsuan. Boom! Boom! Tabrakan dua binatang yang menghancurkan dunia itu mirip dengan dua asteroid yang saling bertabrakan di luar angkasa. Badai energi yang dihasilkan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Di atas Blackwater, banyak ahli menatap neri ke epicentrum tabrakan. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, gelombang kejut masih mampu membuat jantung mereka berdebar ketakutan. Pertempuran dengan skala seperti itu akan benar-benar menghancurkan benua. Namun, perlawanan berulang dari Patriark Changsuan secara alami membuat marah para ahli ras suci di luar tembok batas. Petir putih terus-menerus menembus dinding batas, tiba dengan energi mengamuk. Wajah Patriark Changsuan penuh badai saat dia dengan panik menggunakan cap Changsaun Sein untuk menahan serangan gencar. Untuk sementara, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Namun, apa yang membuat Patriark Changsuan bernapas lega adalah bahwa pembunuh suci-pembunuh asal chaos di luar Changsuan Heaven sangat kuat. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk bertahan melawan para ahli yang kuat di sisi lain mengingat kondisinya saat ini. Namun, ketika Patriark Changsuan berkonsentrasi pada masa para ahli ras suci, tidak ada yang memperhatikan mata Tuan Istana Seng Yuan mulai bersinar dengan cahaya putih yang aneh. Api emas yang bergoyang di atas kepalanya perlahan berubah menjadi teratai emas. Kultivasinya sekali lagi naik ke tahap Sein. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman aneh. Sementara teratai api suci terbentuk di atas kepala Master Istana Seng Yuan, Patriark Changsuan Samar-Samar merasakan sesuatu saat murid-muridnya dengan cepat menyusut. Ki suci dari ras suci. Tidak bagus, ras suci sedang menyelundupkan kekuatan mereka ke surga Changsuan untuk memperkuat Seng Yuan. Ras suci tampaknya fokus untuk melawannya, tetapi sebenarnya mencoba untuk mengalihkan perhatiannya saat melaksanakan skema rahasia mereka. Haha, Changsuan, sudah kubilang bahwa keberuntungan tidak ada di pihakmu hari ini. Tuan Istana Seng Yuan tertawa terbahak-bahak. Di saat berikutnya, sosoknya menghilang. Dia muncul tepat di depan Yao Yao dengan telapak tangan siap untuk memukulnya. Aku akan mencari tahu siapa kamu sebenarnya hari ini. Boom! Boom! Ruang di sekitarnya hancur dan seluruh dunia tampak redup ketika telapak tangan Tuan Istana Seng Yuan mengayunkan pedang ke arah Yao Yao. Seolah olah gunung yang mengjulang tinggi menghancurkan dirinya saat api Seng emas menyala, membakar segalanya menjadi ketiadaan. Transformasi kepala Istana Seng Yuan sangat aneh, dan telah bergerak terlalu cepat. Bahkan jika Patriark Changsuan segera bereaksi, masih akan terlambat baginya untuk membalas. Selanjutnya, dia saat ini disibukkan oleh para ahli ras suci di luar tembok batas. Oleh karena itu, dia hanya bisa tanpa daya melihat Seng Yuan melancarkan serangan kekuatan penuh ke Yao Yao. Yao Yao melayang di udara, rambut emas panjangnya berkibar di belakangnya. Telapak tangan Istana yang perkasa, Seng Yuan dengan cepat membesar di matanya, tapi dia hanya mengerutkan alisnya dengan cemberut. Serangan mendadak penguasa Istana Seng Yuan sama tak terduga baginya. Pria ini benar-benar sangat menyebalkan. Ki terdingin menggelegak di kedalaman Mata Yao Yao yang cerah dan jernih. Dia mengabaikan serangan telapak tangan Master Istana Seng Yuan, dan malah melipat jari-jarinya ke tengah telapak tangannya dan melayangkan pukulan ke kepala Istana Seng Yuan. Kembali ke sumbernya, suara kuno keluar dari bibir merahnya. Gedebu, telapak tangan penguasa Istana Seng Yuan mendarat di bahu Yao Yao, tetapi pada saat yang sama, tinjunya juga mengenai dadanya. Ruang di antara keduanya langsung runtuh. Keduanya terlempar oleh serangan berat. Kaki telanjang Yao Yao dengan lembut menyentuh udara saat dia memantapkan tubuhnya, sementara retakan menyebar di seluruh kulit putihnya. Tubuh Master Istana Seng Yuan juga terlempar ke belakang, tetapi dia segera menstabilkan dirinya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia telah mencurahkan semua kekuatannya untuk serangan telapak tangan itu. Mengapa rasanya seolah-olah semua kekuatannya telah menghilang ke dalam lubang hitam tanpa dasar? Tubuhnya tampak lemah dan rapuh, tetapi tampaknya ada kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa diapahami bersembunyi di dalamnya. Sementara pikiran seperti itu terlintas dalam pikiran Master Istana Seng Yuan, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia mengintip ke dadanya di mana dia menemukan jejak kepalan kecil. Kekuatan misterius menyerang tubuhnya melalui jejak kepalan tangannya. Saat kekuatan menyebar, penguasa Istana Seng Yuan menyadari daging dan darahnya hancur. Dalam beberapa detik, lubang berdarah sudah muncul di dadanya. Selain itu, Master Istana Seng Yuan bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa genesis ki di tubuhnya entah bagaimana melepaskan diri dari kendalinya ketika bersentuhan dengan kekuatan itu. Seolah-olah genesis ki-nya telah kembali ke genesis ki tanpa pemilik yang paling dasar di alam semesta. Jika kekuatan itu dibiarkan terus mengikis tubuhnya, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya akan berubah menjadi genesis ki yang paling mendasar. Ekspresi kepala Istana Seng Yuan menjadi gelap. Jari-jarinya segera memotong dadanya, menghilangkan semua daging dan darah di dekatnya untuk membentuk lubang berdarah yang lebih besar, sementara lebih jauh memperlihatkan organ-organnya yang berkilau. Dia membuang daging dan darahnya, yang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, terurai kembali ke genesis ki yang paling umum di negeri itu. Para ahli di semua sisi menatap dengan kaget pada pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka Master Istana Seng Yuan terluka bahkan setelah menggunakan apa yang bisa dikatakan sebagai kesempatan terbesarnya untuk menyerang Yao Yao. Di sisi lain, Master Sekte Qing Yang Dan yang lainnya sama-sama terkejut dan gembira. Tidak seperti mereka, bagaimanapun, pandangan khawatir muncul di mata Patriark Chang Suan, yang telah dekat dari jauh. Dia telah melihat retakan samar di kulit Yao Yao. Tubuh Yao Yao tidak mampu menahan penggunaan berulang dari kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Situasi Yao Yao sangatlah istimewa. Merupakan mukjizat baginya untuk menerima tubuh ini dan pasti akan menjadi bencana baginya jika dihancurkan. Semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin tidak nyaman perasaan Patriark Chang Suan. Hal yang paling merepotkan, bagaimanapun, adalah bahwa Yao Yao telah menggunakan kekuatan itu di depan para ahli dari ras suci. Gemuruh, Patriark Chang Suan mengangkat kepalanya dan melihat mata emas raksasa di luar dinding batas berkedip-kedip dengan keras. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa merasakan emosi yang berdesir dari para ahli ras suci. Menerima, suara samar dan tidak jelas terdengar dari jauh. Mata Tuan Istana Seng Yuan berbinar saat mendengar suara itu. Segera setelah itu, ekspresi galak muncul di matanya. Peristiwa hari ini akan menentukan apakah dia bisa mendapatkan Cap Chang Suan Sein dan mendominasi surga Chang Suan. Oleh karena itu, tidak peduli cara apa yang dia gunakan, dia harus menyingkirkan Patriark Chang Suan dan Yao Yao. Tapi saat ini terlalu sulit bagi ahli ras suci untuk melewati tembok batas. Seng Yuan tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa turun dengan tubuh asli mereka, mereka dapat mengirimkan kekuatan luar biasa mereka dengan membayar harga harga yang mahal. Yang mereka butuhkan hanyalah sesuatu untuk menerimanya. Itu akan tetap menguntungkanku pada akhirnya. Senyum sinis menyebar di wajah Tuan Istana Seng Yuan. Dengan pandangan terakhir pada Yao Yao, dia melipat salah satu tangannya dalam segel dan lebih dari setengah tubuhnya meledak di bawah tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Boom! Bau darah memenuhi udara. Om! Pilar cahaya melesat ke langit dari kabut berdarah, menembus awan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai dinding batas. Mata murid vertikal emas besar di celah dinding batas berkedip sedikit sebelum akhirnya mengambil keputusan. Tiba-tiba, setitik cahaya kemasan turun dan menyentuh pilar cahaya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa ada bola mata berlumuran darah di dalam cahaya kemasan. Bola mata menyentuh pilar cahaya dan langsung menyatu dengannya. Pilar cahaya ditarik dengan kecepatan kilat, menghilang kembali ke kabut berdarah. Semua ini terjadi dalam beberapa detik, dan hanya Patriarch Chang Suan dan Yao Yao yang dapat melihat semuanya dengan jelas. Namun, mereka tidak dapat menghentikan peristiwa ini agar tidak terjadi. Wajah Patriarch Chang Suan pucat saat dia berkata dengan dingin, «Seng Yuan, kamu benar-benar budak yang baik. Anda bahkan menghancurkan setengah tubuh Anda untuk menerima dan memimpin kekuatan ras suci.» 2. Kabut berdarah yang memenuhi udara sedikit bergoyang saat sesosok tubuh berjalan keluar di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Khas, banyak ahli terengah-engah ketika mereka melihat sosok itu. Sosok itu berlumuran darah dan separuh tubuhnya hancur, tetapi penampilan itu jelas milik Tuan Istana Seng Yuan. Meskipun tubuh Seng Yuan dalam keadaan yang mengerikan, kehadirannya menjadi sangat tirani, dan bahkan mulai melampaui Patriarch Chang Suan. Digantung di atas kepala dan bahu kirinya adalah dua bunga teratai api suci. Master Sekte Qingyang dan banyak ahli semuanya terkejut melihat dua bunga lotus api Seng, tidak dapat mempercayai mata mereka. Karena mereka semua tahu bahwa ada tiga alam menuju tingkat suci, dan setiap alam ditandai oleh satu teratai. Pembentukan tiga bunga teratai menandai puncak dari panggung Santo. Di masa kejayaan Patriarch Chang Suan, dia telah menjadi seorang ahli Seng dari dua alam teratai. Dan sekarang, penguasa Istana Seng Yuan telah mencapai level yang sama setelah menerima kekuatan dari para ahli ras suci. 700